Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berbudu Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk Aku telah sholat Melebihkan sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang Kalau ada ibunya Kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada Kepada hambanya Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu Wanasta'inuhu Wanasta'gfiruhu Wa na'uzubillahi min sururi Anfusina wa min sayyati Amalina Mayyahdihillah falamudillalah Wa mayyudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh La nabiya ba'd Iwan filah Wa hatu fiddin Saudaraku seiman dan seislam Yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Yang semoga dikaruniai Pasangan halal Yang semoga Masya Allah ya Yang semoga Diberikan Keteguhan dalam beramal Dan semoga Dimasukkan Keseruah Allah yang tertinggi Dan dijauhkan dari neraka Sejauh-jauhnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Alhamdulillah Segala puja dan puji Tidak ada kata lain Yang harus kita panjatkan Dan selalu kita ucapkan Melainkan Pujian Pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas segala ni'mat Yang sangat banyak Anugerah yang melimpah Yang tidak pernah Dan sangat jarang kita syukuri Salawat dan salam Kepada jujungan kita Suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Iwan filah Wa hatu fiddin Saudaraku seiman dan seislam Pada kesempatan kali ini Pada tempat yang berkah ini Dan sore ini Insya Allah kita akan membahas Kajian kesehatan islam Mengenai bagaimana Persiapan Pranikah Dan bagaimana Kesehatan Pasutri Atau pasangan Suami istri Sebelumnya Sebagai mana Berkaca dengan Kajian-kajian sebelumnya Karena mungkin Pertanyaannya cukup banyak Dan kemudian juga Ternyata Kedurullah Saya harus cepat Mengakhiri lebih cepat Karena ternyata Jadwal pesawat Dimajukan Sehingga Lebih cepat Oleh karena itu Saya maklumkan Pada kesempatan kali ini Mungkin Saya Menyampaikan materi Tidak terlalu banyak Saya percepat Materinya Poin-poinnya saja Kemudian Setelah ini Kita akan Memperbanyak Tanya jawab Biar penonton Tidak kecewa Kembalikan Tiketku Terkait dengan Persiapan Pranikah Persiapan Pranikah Tentunya kita Akan membahas Bagaimana Dari segi Agamanya Persiapan Agamanya Bagaimana Dan persiapan Bagaimana Dalam sisi Kesehatan Serta kombinasinya Bagaimana Yang pertama Persiapan Pranikah Yang paling pertama Disiapkan Mau tidak Mau adalah Jodohnya Dulu Maksudnya Ada yang Mau apa Tidak Jodohnya Dulu Mau tidak Mau kita Harus Siapkan Harus Ada Dulu Oleh Karena itu Dalam kesempatan Kali ini Kita akan Doakan Kepada Yang disini Yang masih Junglu Belum dapat Jodoh Semoga Diberikan Jodoh Segera Diberikan Jodoh Yang Soleh Dan Sebagainya Kemudian Diberikan Dianugrahi Teman Yang Sangat Baik Bagaimana Teman Yang Baik Itu Teman Yang Baik Itu Tanpa Babibu Tanpa Terlalu Banyak Motivasi Tanpa Terlalu Banyak Membuli Langsung Datang Wahai Ahi Ini Ada Calon Yang Bagus Sama Kamu Silahkan Langsung Ta'aruf Dan Nikah Mudah-mudahan Dianugrahi Teman Yang Seperti Ini Ini Banyak Karena Jomblo Itu Bukan Untuk Dibully Dan Tidak Perlu Terlalu Banyak Motivasi Tapi Yang Diperlukan Langsung Dibawakan Ini Jodoh Buat Kamu Untuk Persiapan Persiapan Pranikah Dalam Sisi Syariat Yang Pertama Untuk Persiapan Pranikah Tentunya Kita Mempersiapkan Ilmu Dulu Ilmu Mental Dan Penghidupan Atau Maksih Mau Tidak Mau Persiapan Kita Untuk Pranikah Adalah Ilmu Kemudian Mental Kemudian Ma'isyah Terutama Bagi Laki-laki Mengenai Ilmu Kita Sudah Tahu Semua Ulama Sudah Menjelaskan Untuk Semua Hal Ilmu Sebelum Berkata Dan Berbuat Dan Beramal Kita Belajar Ilmunya Dulu Sehingga Ilmu Ini Wajib Bagi Yang Mau Nikah Ya Akan Menikah Dan Sebagainya Ini Harus Mempelajari Ilmunya Bagaimana Mempelajari Fikih Menikah Dan Yang Lebih Penting Semua Fikih Nikah Dan Yang Terkait Dengan Pernikahan Dipelajari Semuanya Ya Dipelajari Kalau Kita Mau Berbisnis Kita Belajar Kita Bulbuyuk Belajar Kita Jual Beli Bagaimana Dan Sebagainya Kita Mau Sholat Belajar Sholat Kalau Mau Nikah Kita Belajar Semuanya Belajar Semua Dari Nikah Persiapan Bagaimana Kemudian Mempelajari Psikologi Suami Istri Itu Dijelaskan Oleh Ulama Menjelaskan Bagaimana Fikih Talak Fikih Rujuk Fikih Memberikan Rezeki Dan Sebagainya Perceraian Semua Dipelajari Hanya Saja Fenomena Saat Ini Mungkin Sebagian Kita Bahkan Termasuk Saya Itu Kalau Mau Menikah Dia Belajar Tetapi Yang Dipelajari Hanya Satu Bab Yaitu Bab Malam Pertama Saja Ini Hanya Yang Dipelajari Itu Dimeroja Berulang Ulang Plus Dibayangkan Sedikit Ya Allah Dibayangkan Baru Dapat Biodata Aduh Nanti Ketemu Sama Rambut Panjang Udah Bayang Bayang Sampai Sana Jadi Semuanya Ini Dipelajari Sehingga Kita Kemarin Dapat Kisah Kisah Nyata Dan Ini Ingat Seorang Oknum Jangan Dijeneralisir Seorang Oknum Yang Dia Katanya Sudah Belajar Agama Dan Sebagainya Kemudian Dia Menceraikan Istrinya Ya Menceraikan Istrinya Katanya Karena Dia Mohon maaf Ya Mungkin Dia Poligami Dia Poligami Saat Itu Dia Ceraikan Terus Istrinya Salah Satunya Kemudian Istrinya Dalam Keadaan Hamil Dan Akhirnya Anaknya Dibiarkan Padahal Padahal Dalam Fikih Pernikahan Kalau Sudah Terjadi Perceraian Anaknya Ini Tetap Tanggung jawabnya Suami Yang Memberikan Nafkah Tetap Walaupun Anak Tersebut Di bawah Asuhan Istrinya Dan Hak Hadonah Apalagi Di bawah Dua tahun Istri Yang Paling Berhak Selama Istri Tidak Menikah Dibawa Sama Istri Dan Semua Penghidupannya Makannya Apanya Itu Tetap Kewajiban Siapa Bapaknya Suaminya Dan Ini Ditelantarkan Seolah-olah Tidak Belajar Padahal Yang lain-lain Sudah Belajar Jadi Dan Yang lain-lainnya Juga Terkait Dengan Fikih Misalnya Contohnya Apa namanya Tentang Talak Dan Sebagainya Salasun Hazluhun Najid Wajid Duhun Najid Sesungguhnya Ada tiga Yang Kalau Bercandanya Itu Dianggap Serius Dan Seriusnya Dianggap Serius Tiga Yaitu Talak Nikah Talak Yaitu Membebaskan Buddha Sehingga Banyak Kau muslimin Yang Dia Mengumbarkan Kata Talak Tidak Paham Fikihnya Kenapa Karena Kalau Talak Ini Main-main Jatuh Talak Tersebut Contohnya Misalnya Contohnya Ada Pengantin Baru Berbunga Bunga Gimana Kabar Istri Ada Di rumah Sudah Saya Talak Ini Dihitung Satu Talak Walaupun Sekedar Main-main Sedangkan Dalam Kita Jumpai Kehidupan Bertapa Gampangnya Diumbar Kata-kata Talak Tersebut Ayo Saya Talak Kamu Nanti Saya Ceraikan Istri Pun Tidak Mau Ngalah Ya Bang Kalau Jantan Ceraikan Aku Ini Perlu Dipelajari Semuanya Fikih Dan Terkait Ini Persiapan Ilmu Semuanya Dipelajari Kemudian Selanjutnya Persiapan Mental Sebelum Nikah Jadi Mohon Maaf Nikah Ini Butuh Persiapan Mental Dan Pematangan Pikiran Yang Benar-benar Matang Bukan Sekedar Semangat Karena Habis Dibully Atau Dikompor Kompor Akhirnya Meledak Jadi Butuh Tekad Ya Butuh Tekad Wahai Kamu Tahu Nggak Nikah Itu Nikmat Satu Persen Sembilan Sebelum Sembilan Persen Nikmat Banget Masya Allah Itu Nah Kemudian Apa namanya Sehingga Butuh Mental Ya Butuh Mental Apalagi Kuliah Ingin Menikah Setelah Kuliah Ingin Menikah Sebelum Kuliah Terlanjur Cinta Sebelum Waktunya Apa Namanya Istilahnya Belum Waktunya Terlanjur Cinta Artinya Busur Panah Ditarik Sebelum Waktunya Tinggal Meleset Ini Butuh Mental Sebelum Menikah Butuh Mental Persiapan Dan Bagaimana Caranya Caranya Tidak Bukan Bimbingan Syariat Kita Adalah Musawarah Dan Istiharoh Musawarah Jadi Jangan Sampai Menikah Hanya Karena Terlalu Semangat Mengelaksanakan Sunnah Tetapi Memang Benar Sunnah Segera Menikah Di Persegerakan Sunnah Kalau Bersegera Sunnah Tetapi Kalau Nikahnya Wajib Bagi Laki-laki Kalau Perempuan Pendapat Terkuat Sunnah Tidak Wajib Bagi Perempuan Tapi Laki-laki Tidak Boleh Tabatul Tidak Boleh Menjadi Rahib Wajib Memang Benar Sunnahnya Bersegera Menikah Segera Disegerakan Tetapi Ya Ada yang Wajib Menafkahi Dan Sebagainya Kesiapan Mental Ada Dua Cara Yang Diajarkan Syariat Kita Yang Pertama Adalah Yaitu Musawarah Yang Kedua Adalah Istiharoh Pertama Musawarah Bahkan Musawarah Ini Terkait Dengan Istiharoh Istiharoh Ini Berkaitan Rat Dengan Musawarah Yang Pertama Adalah Kalau Kita Istiharoh Istiharoh Ini Tata Caranya Seperti Ini Bukan Seperti Salah Paham Yang Tersebar Di Sebagian Masyarakat Kita Ada Yang Mengatakan Istiharoh Itu Ya Solat Istiharoh Dua Rakaat Kemudian Setelah Itu Nunggu Mimpi Nunggu Wangsit Sama Nunggu Tanda Tanda Alam Kalau Dia Begini Begini Kalau Saya Mimpi Buruk Berarti Gagal Dia Juga Buruk Berarti Kalau Begini Ini Bukan Jadi Cara Istiharoh Yang Benar Adalah Pertama Musawarah Dulu Musawarah Dengan Semua Pihak Terutama Orang Tua Kita Orang Tua Kita Ridho Rop Firoid Walid Ridho Rop Tergantung Dengan Ridho Orang Tua Sampai Kita Tertawa Menikah Ibu Kita Menangis Tersedih Cari Ridho Mereka Bangun Komunikasi Yang Bagus Musawarah Dan Kemudian Kita Musawarah Dengan Orang Yang Sudah Berpengalaman Ada Temen Yang Nikah Muda Musawarah Bagaimana Keadaan Saya Begini Sudah Kebelet Kayaknya Hukumnya Wajib Nikah Ini Kalau Tidak Bakal Kiamat Dunia Dan Sebagainya Harus Segera Nikah Dan Saya Seperti Ini Dan Kemudian Musawarah Dengan Yang Lainnya Dan Sebagainya Pertama Adalah Musawarah Ini Bagian Dari Istiharoh Sebagaimana Allah Berfirman Musawarah Kalian Dalam Urusan Kalian Kalau Sudah Berazam Bismillah Bertekad Kemudian Serahkan Hasilnya Pada Allah Jadi Itu Persiapan Mental Kita Supaya Menguatkan Mental Memberi Yakin Kita Musawarah Mau Nikah Muda Mau Nikah Ini Mau Apa Namanya Dan Sebagainya Ditanya Musawarah Begitu Juga Mau Nikah Lagi Misalnya Mau Nikah Lagi Sama Juga Istiharoh Juga Diskusi Sama Orang Lain Kalau Mau Nikah Lagi Itu Jangan Dengerin Orang Yang Baru Poligami Sebulan Nanti Jawabannya Sama Jawabannya Jawabannya Sama Poligami Nikmatnya Cuma Satu Persen 99 Nikmat Sekali Belum lagi Dikompori Berusaha Percuma Muka Mukamu Ganteng Istri Satu Percuma Saya Jelek Jelek Dua Tiga Jadi Kalau Mau Musawarah Musawarah Dengan Orang Yang Sudah Berpengalaman Jangan Musawarahnya Dengan Yang Baru Sebulan Poligami Ceritanya Cerita Yang Enak Enak Aja Musawarah Dengan Yang Sudah Sepuluh Tahun Lima Tahun Gimana Rasanya Poligami Baru Dia Tahu Susah Dukanya Dan Sebagainya Kemudian Setelah Musawarah Persiapan Pranikah Barulah Dia Istiharoh Sholat Dua Rakaat Sholat Dua Rakaat Sholat Apapun Sholat Mutlak Dan Sebagian Ulama Membolehkan Misalnya Sholat Tahiyatul Masjid Kita Anggap Sholat Istiharoh Boleh Ini Termasuk Bab Menggabungkan Apa Namanya Menggabungkan Ibadah Atau Sholat Sunnah Kobliyah Dan Sebagainya Itu Kita Bisa Sholat Istiharoh Dua Rakaat Maksudnya Sholat Tersebut Adalah Kita Berdoa Pada Allah Ya Allah Saya Sudah Memutuskan Saya Sudah Musawarah Kalau Dialah Calon Ibunya Terbaik Bagi Anak Anak Saya Dia Calon Ibu Terbaik Buat Anak Anak Saya Sudah Musawarah Sudah Ini Dan Bismillah Saya Sudah Akan Menjalankannya Seandainya Ini Terbaik Engkau Menganggap Baik Maka Permudahkanlah Dipermudah Oleh Allah Sampai Nanti Di Pelaminan Seandainya Ini Buruk Ya Allah Berarti Ini Nanti Allah Akan Membuat Suatu Hambatan Hambatan Sehingga Tidak Jadi Ini Yang Benar Tata Cara Istiharoh Yang Benar Seperti Ini Musawarah Dulu Sholat Ini Untuk Menyerahkan Urusannya Kepada Allah Ya Ini Yang Benar Istiharoh Dalam Semua Lini Kehidupan Kita Dan Poin Kedua Ini Istiharoh Untuk Mempersiapkan Mental Kita Ya Mempersiapkan Mental Kita Jadi Harus Kuat Mentalnya Sebagian Orang Bilang Walaupun Saya Tidak Setuju Antum Jangan Maju Jenggot Doang Jangan Maju Mendol Itu Doang Jangan Ya Harus Kuat Mentalnya Dan Sebagainya Apalagi Yang Apa Teman-teman Kita Saya Menjumpai Mereka Bagus Mentalnya Musawarahnya Bagus Sehingga Mereka Bisa Mengkombinasikan Di persimpangan Antara Menikah Kuliah Dan Bekerja Bisa Bisa Kemudian Selanjutnya Ini Mohon maaf Ngomong saya Agak cepat Kok Kayaknya Diburu-buru Ya Tidak Apa-apa Kita Pelan-pelan Saja Selanjutnya Kemudian Kita Lanjut Persiapan Selanjutnya Adalah Persiapan Rezeki Rezeki Persiapan Ma Isyah Jadi Kalau kita Apa namanya Ma Isyah Ini penting Sangat penting Sekali Untuk Mencari A Isyah Jadi Jangan Cari A Isyah Aja Harus ada Ma Isyah Harus ada Ma Isyah Harus ada Ma Isyah Untuk Rezeki Dan Bahkan Perlu diketahui Teman-teman Sekalian Bahkan Untuk Pernikahan Ini Salah satu Syarat Syarat Kemampuan Dalam Menikah Itu adalah Kemampuan Memberikan Rezeki Adalah Kemampuan Memberikan Rezeki Sebagaimana Hadis yang Sudah dihapal Semuanya Oleh para Pemuda Ya Ma Syaros Sabab Man Istato'a Mingkumul Ba'ah Fal Yata Zawaj Hadis yang Sudah dihapal Semuanya Tapi Belum Diterapkan Sulit Ya Masyaros Sabab Wahai Kalian Semua Ya Para Pemuda Manistato'a Mingkumul Ba'ah Barang Siapa Yang Kalian Sudah Punya Istihto'ah Sudah Punya Kemampuan Yaitu Al-Ba'ah Fal Yata Zawaj Hendaklah Segera Menikah Dan Ulama Menjelaskan Tentang Makna Al-Ba'ah Manistato'a Mingkumul Ba'ah Ulama Menjelaskan Makna Ba'ah Disini Ada Dua Penjelasan Ulama Mengenai Ba'ah Disini Yang Pertama Ba'ah Kemampuan Mohon maaf Berjima Yang Kedua Kemampuan Untuk Memberikan Ma'isyah Atau Rezeki Dari Dua Pendapat Ini Yang Paling Kuat Adalah Ba'ah Ini Kemampuan Memberikan Rezeki Mengapa Demikian Karena Seruannya Adalah Ma'asyarah Ba'ah Terjemah Terjemah Lebih Tepat Wahai Pemuda Kalau Sudah Mampu Memberikan Rezeki Makan Anak Orang Segera Menikah Jangan Tunda Tunda Lagi Jangan Tunda Tunda Lagi Sehingga Persiapan Pranikah Yang Ini Yang Paling Penting Yaitu Persiapan Ma'isyah Sebelum Menjemput A'isyah Persiapan Ma'isyah Harus Bisa Punya Bisa Menghidupi Bisa Menghidupi Dan Yang Penting Teman Teman Sekalian Yang Penting Adalah Kita Tetap Bekerja Tidak Harus Punya Pekerjaan Tetap Tetapi Tetap Bekerja Kemampuan Ba'ah Kemudian Juga Kalau Masih Mendapatkan Beasiswa Dari Orang Tua Ini Juga Termasuk Ba'ah Juga Artinya Apa Orang Tuanya Pengertian Luar Biasa Saya Tahu Penderita Saya Tahu Dulu Saya Paham Kamu Minta Nikah Karena Bapak Juga Menderita Dulu Menahan Karena Bapak Juga Tahu Jadi Saya Paham Sekarang Penderitaan Mu Penderitaan Mu Di Zaman Yang Sulit Sekarang Zaman Bapak Saja Sudah Sulit Menderita Bapak Apalagi Zaman Mu Sekarang Lebih Sulit Menjaga Pandangan Mau Listrik Kalau Mau Majem Astagfirullah Sayang Cantik Cantik Kalau Lewat Ya Allah Itu Saya Bapak Sangat Paham Keadaan Mu Saat Ini Baiklah Kamu Nikah Sambil Kuliah Nanti Bapak Yang Kasih Beasiswa Kalau Memang Bapak 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 Ini Termasuk Baah Dan Maksah Jadi Kalau Punya Bapak Baik Kayak Gini Jangan Disiasiakan Segera Segera Ini Termasuk Persiapan Pranikah Termasuk Persiapan Pranikah Mempersiapkan Rezeki Jadi Baah Itu Maksudnya Rezeki Sebagaimana Penjelasannya Ibnu Dakik Ala'id Beliau Mengatakan Al-Istitha'atu An-nikah Yaitu Al-Qudratu Ala Mu'natil Mahri Wa Nafakuh Yaitu Kemampuan Untuk Memberikan Biaya Mahar Dan Nafakuh Dan Nafkahnya Jadi itu Persiapan Persiapan Pranikahnya Persiapan Pranikah Yaitu Tadi Tadi Rezeki Dan Sebagainya Kemudian Kita lanjut Persiapan Pranikah Selanjutnya Ini Masih Tentang Syariat Persiapan Pranikah Selanjutnya Yaitu Memang Kita Harus Persiapan Mencari Jodoh Yang Paling Baik Mencari Jodoh Yang Paling Baik Ada Yang Mengatakan Mendidih Anak Sejak Dalam Kandungan Ada Yang Mengatakan Mendidih Anak Sejak Kandungan Tetapi Islam Mengajarkan Mendidih Anak Sejak Memilih Pasangan Islam Mengajarkan Mendidih Anak Sejak Memilih Pasangan Kok Bisa Seperti Ini Ada Kisah Abu Aswad Adul Ali Pernah Berkata Kepada Anak Anak Jadi Abu Aswad Adul Ali Pernah Berkata Kepada Anak Anak Saya Sudah Berbuat Baik Kepada Kalian Sejak Kalian Kecil Sampai Besar Saya Bahkan Berbuat Baik Kepada Kalian Sebelum Kalian Dilahirkan Kemudian Anak 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 Berkata Kayf Kayf Asanta Ilayna Kobla Anulad Kobla Anulad Wahai Ayah Bagaimana Kamu Bisa Bagaimana Engkau Bisa Berbuat Baik Pada Kami Sebelum Kami Dilahirkan Apa Jawaban Dari Abu Aswad Adul Ali Caranya Adalah Saya Pilihkan Ibu Bagi Kalian Yang Kalian Tidak Pernah Kecewa Dengan Ibu Kalian Sehingga Islam Mengajarkan Ya Islam Mengajarkan Mendidik Anak Ketika Memilih Pasangan Sejak Memilih Pasangan Bukan Dalam Kandungan Sejak Memilih Pasangan Mengapa Demikian Karena Yang Namanya Kalau Kita Belajar Dalam Ilmu Kedokteran Yang Namanya Gen Sifat Itu Diwarisi Kalau Bapaknya Mancung Mancung Anaknya Mancung Kecuali Kalau Dia Anak Tetangga Jadi Menurun Sifat Menurun Dan Ternyata Kesolehan Menurun Ternyata Kesolehan Juga Menurun Ada Gennya Dan Orang-orang Yang beriman Kemudian Diikuti Oleh Anak Cucu Mereka Dalam Keimanan Al Hak Nabi Zuri Tahum Kami Susulkan Kesolehan Tersebut Kepada Anak Dan Cucu Cucu Mereka Ibn Kasir Menjelaskan Ini Sampai Tujuh Turunan Sampai Tujuh Turunan Jadi Jangan Heran Misalnya Ada Bapak Ibunya Mohon Maaf Penjahat Kelas Kakap Anaknya Ulama Itu Bisa Jadi Turunan Dari Gen-gennya Sudah Tingkat Tujuh Katanya Dan Nanti Doanya Ulama Ini Akan Sampai Kepada Gen Yang Soleh Tersebut Kalau Kita Ceritakan Kisah Ini Banyak Sekali Bagaimana Begini Dan Sebagainya Kisah Kisah Yang Soleh Karena Orang Tuanya Jadi Salah Satu Persiapan Pranikah Yaitu Kita Mencari Calon Yang Baik Tentunya Yang Baik Agama Dan Akhlak Agama Dan Akhlak Agama Dan Akhlak Ini Kita Bahas Yang Ini Agama Dan Akhlak Yang Paling Baik Ini Tidak Ada Tawar Menawar Lagi Khusus Yang Ini Benar Benar Tidak Ada Tawar Menawar Lagi Agama Dan Akhlak Dan Poin Penekanan Kita Poin Penekanan Kita Adalah Akhlak nya Poin Penekanan Kita Pada Akhlak Karena Dalam Rumah Tangga Dalam Rumah Tangga Itu Akhlak Yang Sangat Berperan Ya Akhlak Sangat Berperan Utamanya Adalah Akhlak Penyabar Penderima Dan Sebagainya Akhlak Oleh Karena Itu Nabi Sallallahu Sallam Memisahkan Dalam Satu Kalimat Beliau Memisahkan Antara Agama Dan Akhlak Karena Terkadang Ini Berbeda Terkadang Berbeda Dipisahkan Antara Agama Dan Akhlak Agama Tepatnya Ilmunya Maksudnya Ilmunya Karena Belum Tentu Orang Yang Punya Ilmu Agama Ahlak Bagus Belum Tentu Oleh Karena Itu Beliau Bersabda Iza Ja Aku Mantordauna Dinahu Wah Hulukuhu Fazawijuh Wa Illam Takun Fitnatun Fil Ardi Wafasadun Arid Jika Datang Kepada Kalian Seseorang Laki Laki Yang Baik Engkau Ridhoi Dinahu Dinahu Wah Hulukuhu Engkau Ridhoi Agama Dan Ahlak Zawijuh Segera Nikahkan Kalau Tidak Akan Terjadi Fitnah Di Muka Bumi Dan Fasadun Arid Dan Kerusakan Yang Meluas Jadi Kalau Datang Apa Namanya Datang Yang Kita Ridhoi Agama Dan Ahlak Nya Lihat Beliau Memisahkan Antara Ilmu Agama Dan Ahlak Karena Belum Tentu Orang Yang Agak Ilmunya Bagus Ahlak Belum Tentu Bagus Belum Tentu Bagus Oleh Karena Itu Ada Yang Mengatakan Jangan Cari Jodoh Di Pengajian Jangan Cari Jodoh Di Pengajian Seperti Ini Semuanya Kelihatan Bagus Katanya Gitu Ya Tapi Bagaimana Maksudnya Adalah Diteliti Diteliti Ahlak Jangan Lihat Apa namanya Masya Allah Rajin kekajian Luar biasa Sebelum Ustaz datang Sudah Standby Duduk Paling Depan Luar biasa Semangat Itu Belum Tentu Mewakili Ahlak Bagaimana Caranya Segera Sebar Mata Mata Sepaya Sebar Iya Kalau lagi Ta'ruf Sebar Mata Mata Sebar Mata Mata Tanya Bahkan Boleh Bapak Kita Bertanya Aibnya Bongkar Aibnya Boleh Sebar Mata Mata Kemana Mata Mata Kita Sebar Pertama Pada Keluarganya Pada Keluarganya Ditanya Keluarganya Ini Bagaimana Jangan Keluarga Inti Tanya Keluarga Keluarga Jauhnya Keluarga Sepupunya Dan Sebagian Tanya Ini Bagaimana Ahlaknya Dia Yang Kedua Kita Tanya Kepada Orang Yang Melihat Kehidupannya Sejak Dia Buka Matanya Sampai Dia Pejamkan Matanya Kita Tanya Contohnya Tanya Sama Teman Kosnya Bagaimana Teman Kosnya Dulu Teman Asramanya Dia Tau Ya Karena Kalau Di Pengajian Masya Allah Salat Tepat Waktu Rajin Dan Sebagainya Ternyata Dikos Subuh Subuh Allahu Akbar Buka Kamar Masya Allah Lagi Ngiler Tidak 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 Allah Sholat Dan Sebagainya Bisa Jadi Ya Ini Mohon Maaf Ya Bisa Jadi Seperti Itu Lihat Gimana Di Anonya Di Rumah Dan Sebagainya Kamarnya Bagus Apanda Berantakan Apanda Ketahuan Gitu Bagaimana Bagus 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 Sopan Anaknya Iya Semua Sama Ustad Bagus Monggo Bagus Sama Ustad Bagus Jangan Tanya Ustad Bagus Sopan Anaknya Sopan Sopan Ustad Baik Sama Temen Nanti Sangar Jadi Kita Pilih Persiapan Salah Satu Persiapan Penting Pranikah Benar Benar Dipastikan Ahlak Ahlak Ini Persiapan Pranikah Benar Benar Dipastikan Ahlak Karena Ahlak Ini Adalah Cerminan Agamanya Orang Tidak Akan Bisa Berakhlak Mulia Tanpa Iman Yang Kuat Dan Agama Yang Bagus Ya Artinya Ahlak Dan Agamanya Dua Duanya Ya Dua Duanya Ya Dua Duanya Karena Rasulullah S.W.A.W. Yang paling baik Imannya Adalah Yang paling baik Ahlaknya Sehingga Ini Sejalan Kalau Imannya Jelek Jelek Ahlaknya Kalau Ahlaknya Bagus Bagus Imannya Sejalan Dan Ahlak Yang bagus Tidak Akan Mungkin Keluar Dari Seseorang Yang Imannya Lemah Karena Ahlak Yang Mulia Bersabar Mengingat Ahri Akhir Mengingat Janji Allah Mengingat Kebaikan Kebaikan Dan Keutamaan Keutamaan Bagi Orang Yang Bersabar Dengan Ahlak Yang Mulia Dan Ahlak Yang Mulia Bisa Dikatakan Mustahil Tanpa Bersabar Ya Kita Pastikan Persiapan Pernikah Yang paling penting Adalah Kita Pastikan Ahlaknya Diteliti Sebar Mata-mata Yang Banyak Ceritau Bagaimana Ahlaknya Bagaimana Ininya Karakternya Pemarah Dan Sebagainya Itu Disebar Ya Disebar Dan Kemudian Kita Itu Buat Yang Perempuan Kita Pilih Kita Pilih Tadi Untuk Laki-laki Cuma Dua Ini Cuma Dua Ini Yang Dipilih Persiapannya Dia Dia Benar-benar Memastikan Agama Dan Ahlaknya Kalau Laki-laki Ada Berapa Pilihan Dalam Hadis Sudah Hapal Semua Hadis Sudah Hapal Semua Yakin Mesti Meresap Dia Dibawa Tidur Dan Sebagainya Sudah Hapal Dinikahi Empat Ini Wanita Kerana Empat Perkara Wanita Dinikahi Karena Cantiknya Nasab Kemudian Hartanya Tapi Pilihlah Agamanya Kamu Akan Beruntung Ya Kamu Akan Beruntung Ya Dan Nabi Sallallahu Sallam Sudah Menjelaskan Sebaik Perhiasan Dunia Ini Adalah Kesenangan Dan Perhiasan Nikmat Kita Nikmati Tetapi Yang Paling Nikmat Adalah Perempuan Yang Soleh Yang Perempuan Yang Soleh Perhiasan Dunia Oleh Karena Itu Para Perempuan Para Ahwat Karena Mereka Adalah Perhiasan Mereka Tidak Boleh Silau Dengan Perhiasan Dunia Karena Mereka Adalah Sebaik Perhiasan Sehingga Tidak 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 Sering Belikan Terima Sama Suaminya Karena Suaminya Sudah Emas Mas 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 Peri Iya Iya Tidak Perhiasan Iya Gitu Jadi Jangan Sampai Perempuan Silau Dengan Kehidupan Kehidupan Dunia Ini Persiapan Peranikah Persiapan Peranikah ya kemudian juga ini yang penting juga ya saya ingin sampaikan cukup penting juga ya cukup penting juga untuk persiapan peranikah dalam memilih jadi kalau kita persiapan peranikah mempersiapkan tadi kan paling penting mempersiapkan jodoh dulu ya mau ada yang mau apa enggak gitu kan ya maunya yang penting mau mohon maaf bukan mau muntah mau apa gitu ya mau bener gitu ya mau nikah nah dia yang penting persiapan untuk jodohnya tersebut nah mungkin ini yang perlu kita tegaskan kembali mengapa sekarang kok sulit mencari jodoh ya mungkin sebabnya adalah karena beberapa kita ini ya terlalu tinggi memasang apa namanya memasang kriteria terlalu tinggi dan mungkin sekarang ini kriteria terlalu tinggi ini mungkin karena disebabkan dengan majunya zaman di saat ini ya adanya internet adanya akun sosial media adanya ini sehingga yang nampak di permukaan adalah orang-orang yang sesungguhnya yang nampaknya terlihat perfect dan sempurna padahal aslinya belum tentu luar biasa masya Allah ini postingannya bagus kayaknya soleh ya kemudian apa aktivis dakwah ya dan sebagainya padahal kenyataannya belum tentu begitu jadi ini memang salah satu efek dari internet sosial media akun sehingga yang nampak adalah apa namanya yang terlihat adalah tampak apa namanya yang muncul di permukaan yang terlihat adalah orang-orang yang hampir sempurna dan gambaran-gambaran yang makin sempurna contohnya misalnya Iwan-Iwan ya pengennya carinya yang cantik terus ya ya bagi Iwan ini mohon maaf ya Iwan-Iwan ini ya itu istilahnya mindset dalam pikirannya ini akibat film kebanyak akibat filmnya ada film-film macam-macam film-film perempuan bercadar dan sebagainya sehingga mindset-mindsetnya Iwan-Iwan itu ahwat-ahwat itu cantik-cantik semuanya kayak rembulan purnama ya pengennya seperti di film begitu buka cadar nasur masya Allah astagfirullah gitu ya harapannya dikiranya buka cadar langsung kayak rembulan gitu ya padahal ya Allah buka cadar ya tampang Ronaldinho PP ya Allah ya ini ya Iwan-Iwan ini ya Allah makanya para Iwan sekalian para Iwan sekalian masya Allah Iwan-Iwan ini coba sekarang antum melihat tampang teman-teman antum coba lihat tampang teman-teman antum lihat ini banyak yang ganteng atau yang menengah jujur sekarang lihat teman-teman kita lihat teman-teman kita seliling kita nih mohon maaf yang jomblo aja lah ya coba lihat banyak yang ganteng atau banyak yang tengah-tengah atau mohon maaf banyak yang ya kebawah gitu ya coba lihat teman-teman kita ini banyak yang mana banyak yang standar lah standar lah pokoknya ya standar sama juga berarti awal juga standar gitu loh kalau cantik sembilan setengah mohon maaf jelek enam setengah ya ya lapan lah gitu ya sama awat-awat juga delapan ya Iwan ini tadi pikirnya gitu buka cadar nazor kayak rembulan silau gitu ya ya bukan ya Allah jadi apa namanya istilahnya jangan sampai apa namanya jadi tolong diturunkan standarnya ya diturunkan standarnya artinya sebelum kita menetapkan standar coba itu dibawa kaca itu loh aja dilihat ya dilihat kaca jangan sampai ya Allah ini pernah ya ustaz masya Allah kadang-kadang kan ustaz membantu ya kadang-kadang ustaz kadang-kadang ustaz membantu membantu untuk mencarikan jodohan ya Allah ya Allah ustaz ini tolong saya bantu saya cariin jodoh ustaz yang gimana pokoknya yang putih ustaz yang semampai yang hafizoh yang wadudul walut ustaz lembut nanti anaknya banyak kemudian dia apa namanya kemudian dari keluarga yang terpandang ustaz kemudian dia juga keluarganya bapaknya kaya dan bapaknya sebentar lagi mungkin mau meninggal ustaz ada yang kayak gini ada minta cari ya ada minta cari kemudian apa kata ustaz nah nanti saya bantu cari tapi kalau ketemu saya dulu yang maju kamu mencari bidadari dunia gitu ya mencari bidadari dunia kamu coba nampang dulu kaca dulu gitu ya cari bidadari dunia sehingga para iwan sekalian sekarang fenomena ini ya tolong ini diturunkan standarnya supaya mempermudah jodoh ya saya bertemu beberapa orang yang apa namanya sudah bekerja sudah cukup sudah apa kok belum menikah ya Allah ustaz sulit sekarang ustaz mencari wanita yang baik dan bagus sulit katanya ya jawabannya adalah kenapa sulit mencari bukan sulit menjadi harusnya kita harus kenapa tidak sulit mencari kenapa tidak menjadi dulu dan pertama kita perlu turunkan memang perlu turunkan standar jangan tinggi-tinggi ya dan ini memang fenomena saat ini ya banyak kejadian ya sebenarnya banyak itu apalagi ahwat banyak yang cemas ya banyak yang cemas belum dijemput-jemput terus mana ini pangeran berkuda putih ya dengan jenggot tipis dan lebat dan sebagainya itu ya Allah saya sudah menanti di di istana ya sudah nunggu ya jadi itu jadi apa namanya kita untuk persiapan peranikah ini ini tolong apa namanya kita turunkan standar kita ya artinya mohon maaf ya maksudnya kita lihat diri kita dulu ya bagaimana kita baru kita ini dan kita segerakan ya dan kita segerakan apa namanya untuk bisa menikah nah kemudian itu beberapa pembahasan ya pembahasan dari syariat ya kita ada beberapa yang lain beberapa yang lain tapi kita percepat ya kita skip ya nanti kita banyak ya jawab aja nah kemudian juga ada persiapan peranikah dari sisi kesehatannya persiapan oh ini penting ada hal yang penting ya ada yang penting persiapan peranikah dari kesehatan yang pertama ya tentunya kalau dari kesehatan ini kita perlu mempersiapkan diri ya mempersiapkan diri ya mempersiapkan diri untuk menikah dan ini ada satu pembahasan yang cukup penting yang perlu diketahui sebelum menikah ya karena nanti kesehatan kita ya ini kesehatan kita ini ada beberapa hal yang terkait dengan tujuan pernikahan ada yang terkait dengan tujuan pernikahan ya contohnya misalnya contohnya misalnya contohnya misalnya apa namanya beberapa hal terkait ya terkait dengan misalnya misalnya mandul apa tidak kemudian mohon maaf ya impoten apa enggak kemudian apa namanya kelainan jiwa ya ada yang mohon maaf ya heteroseksual ya perempuan oke laki lebih oke lagi ya dan sebagainya ini ada apa namanya terkait dengan kesehatan itu kita perlu cek kesehatan kita keadaan kita maupun keadaan calon kita dan ini masuk juga dalam pembahasan aib pranikah aib pranikah dan ini banyak menjadi pertanyaan apalagi terkait dengan kesehatan aib pranikah ya aib pernikahan atau aib sebelum menikah ini ada dua yang pertama adalah aib yang terkait dengan tujuan pernikahan yang kedua adalah aib yang tidak terkait dengan tujuan pernikahan sama sekali yang pertama adalah aib pernikahan yang terkait dengan tujuan menikah misalnya tujuan pernikahan salah satunya adalah mendapatkan keturunan sehingga kalau ada dia punya penyakit mandul ya punya penyakit mandul ya misalnya ya kudrullah ya dia mungkin apa namanya kecelakaan kemudian mohon maaf ya bagian vitalnya rusak ya apa namanya telurnya keceplok dan sebagainya ya tempat produksinya ini kan mandul berarti kan mandul dan terkait dengan tujuan pernikahan ya terkait pernikahan terkait dengan tujuan pernikahan yaitu punya anak ya punya anak kalau aib yang terkait dengan tujuan pernikahan ini wajib hukumnya dijelaskan dan dia pun wajib hukumnya menjelaskan kepada pasangannya jadi dia harus menjelaskan sedetil-detilnya saya habis keceplok ya saya begini dan kemungkinan besar ya tidak bisa punya anak ini harus dijelaskan ya begitu juga dengan tujuan pernikahan yang lainnya ya tujuan pernikahan yang lainnya ya dengan tujuan pernikahan yang lainnya yaitu ingin mendapatkan kepuasan syahwat biologis ini tujuan nikah apa enggak tujuan nikah tujuan nikah sehingga kalau ada aib ya atau masalah kesehatan terkait dengan ini ini wajib dijelaskan sedetil-detilnya contohnya dia impoten impoten misalnya dia impoten dia impoten maka ini harus dijelaskan dijelaskan sedetil-detilnya mohon maaf ya mohon maaf ini seperti dalam suatu hadis ya ada perempuan melaporkan pada Nabi dia bagaikan benang ya ada seorang perempuan mengadukan suaminya yang impoten dia bilang dia ini suami saya bagaikan benang tau benang bisa ditegakkan enggak enggak bisa dia bagaikan benang dijelaskan sedetil-detilnya sehingga dia pun apa namanya bisa menuntut perceraian kalau apa namanya ayatnya ini tidak dijelaskan di awal dan dia masuk hukum hukuman penipu penipu jadi ini masalah ini ya impoten dan sebagainya dijelaskan sedetil-detilnya kepada calon pasangannya karena ini tujuan pernikahan ada penyakit lain misalnya misalnya penyakit diabetes penyakit diabetes ya ini mudah-mudahan apa tidak ada yang kena pada ini contoh misalnya penyakit diabetes diabetes ini salah satunya adalah dia menyerang kepada saraf kalau saraf yang lain ya lebih mending ya kalau saraf kaki ya bahaya juga nanti kalau dia injek paku ya dia enggak sadar luka terus makanya bersyukur punya rasa nyeri itu anugerah Allah ya tidak eid raka sudah tidak diciptakan sia-sia kalau kita sakitkan langsung angkat ya kemudian kena sarapnya kalau kaki enggak masalah tapi kalau kena sarap mohon maaf di bagian vitalnya enggak bisa bagaikan benang tadi ini dijelaskan saya kena diabetes ada kemungkinan dan diabetes saya parah ada kemungkinan nanti 5 tahun lagi 10 tahun lagi bisa jadi saya kena ini dijelaskan sedetail-detailnya saya kena diabetes parah sekarang dijelaskan ada kemungkinan nanti bisa kena sarap bagian itu dan ini tujuan pernikahan jadi tujuan pernikahan adalah mendapatkan syahwat biologis ini tujuan pernikahan ya sehingga itu kalau mau mohon maaf ya kalau mau poligami jangan gombal saya itu poligami bukan kena syahwat kok ya lilahi ta'ala oke bang kalau gitu saya bawain jodoh dibawain nenek-nenek umur 60 janganlah ini bang kan bukan syahwat bang silahkan banyak stoknya bang ya langsungnya memang nikah ya tujuan nikah itu memang ya memenuhikan syahwat gitu ya ini tujuan pernikahan sehingga harus dijelaskan dijelaskan sedetail-detailnya ya dijelaskan sedetail-detailnya kepada calon tersebut ya demikian juga makanya persiapannya persiapan pernikah ya persiapan pernikah supaya muda-muda gak kena sakit diabetes muda-muda kemudian mohon maaf ya lemah syahwat gitu ya muda-muda kemudian apa namanya mandul gak sehat ya mohon maaf gak sehat spermanya makanya muda-muda ini ya itu harus apa na dicontohkan oleh nabi harus olahraga yang rutin jadi anak-anak muda ini harus olahraga rutin ya olahraga rutin jangan olahraga ini aja olahraganya main bola depan laptop playstation gitu olahraga rutin itu ya olahraga rutin karena mu'min yang kuat yang perkasa dan sebagainya itu lebih baik daripada dan dicintai oleh Allah dicintai oleh Allah dibandingkan mu'min yang lemah jadi pemuda-pemuda kita semua nih harus olahraga semuanya syukur-syukur olahraganya yang sunnah misalnya ya berenang kemudian latihan memanah ya dan memanah nih mirip seperti air sofgan bisa juga lari-larian tembak memanah dan sebagainya pemuda olahraga ya berenang sepeda naik gunung semuanya ya termasuk naik pelaminan semuanya olahraga ya jadi supaya ini ya jadi harus apa harus apa namanya harus olahraga supaya sehat ya dan sebagai apa harus benar-benar menjaga kesehatannya ya dan termasuk pernikahan yang perlu dijelaskan juga ya teman-teman sekalian misalnya dia ini ada kasus ada kasus nyata ditanyakan kepada saya ya dia sudah menikah tetapi ternyata pasangannya ini ya pasangannya ini dia punya penyakit dermatitis kronik ya dermatitis tau ya dermatitis itu penyakit kulit alergi jadi kalau kita kalau dalam keadaan biasa dia ini normal tetapi kalau lagi kambuh ya kambuh karena dingin karena debu karena apa itu dia dermatitis kulitnya semuanya merah-merah menglupas dan sebagainya sehingga apa yang ditanyain ini kasus nyata ya kasus nyata dia tanyain kepada saya ini suaminya ya ya Allah ini sudah banyak insya Allah dari ahwat ya dari ahwat ini membuktikan memang ahwat cemas-cemas jadi itu jadi apa namanya istilahnya dia punya penyakit ya itu punya penyakit sehingga dia kambuh apa curhatnya apa dia ceritakan jadi mohon maaf ustad kalau dia kambuh penyakitnya itu bisa seminggu bisa dua minggu bisa sebulan sehingga saya pun mohon maaf ya ketika dipanggil sama dia minta dilayani saya ya Allah tidak mau tidak mau merasa jijik katanya ya merasa jijik nah kayak seperti ini ini harus dijelaskan dijelaskan sedetil-detilnya karena terkait dengan tujuan pernikahan dijelaskan sedetil-detilnya kita lanjut yang kedua kita percepat sedikit ya ya karena sudah ada yang cemas ya kita lanjutkan yang kedua ya yang dia aib pernikahan yang tidak terkait dengan tujuan pernikahan yang tidak terkait dengan tujuan pernikahan ya contohnya adalah aib masa lalu aib masa lalu ini terkait dengan aib pernikahan yang terkait yang tidak terkait dengan tujuan pernikahan contohnya adalah aib masa lalu contohnya yang cukup disering ditanyakan ya contohnya ada perempuan dia Sudah pernah berhubungan dengan pacarnya Dan sudah hilang keperawanannya Sudah hilang keperawanannya Direnggut sama pacarnya Ini karena hanya sekedar Apa namanya Hanya sekedar karena Rayuan gombal yang sebentar Cuma gara-gara sebatang coklat Sekuntum mawar Dan hanya mengajak jalan-jalan Ketempat dunia Satu dunia yang sempit aja Dia melupakan amanah orang tuanya Bapaknya la nikaha ila biwaliyin Dia melupakan ayahnya Yang sudah memberikan banyak makanan Dibandingkan satu batang coklat Dia lupakan ayahnya yang sudah memberikan Berbagai macam kehidupan dunia Dibandingkan sekuntum bunga Dan ayahnya sudah mengajakkan Jalan-jalan seluas dunia Dibandingkan pacarnya yang cuma Mengajak jalan-jalan sekedar Melihat dunia yang sempit Kemudian dia berikan mahkotanya Kepada pacarnya, keperawanannya hilang Kemudian Alhamdulillah Dia mendapatkan kasih sayang Dari Allah SWT Kemudian dia pun Bahasa sekarang hijroh Sekarang memang ngetrennya apa? Hijroh Hijroh tidak apa-apa Memang hijroh boleh Kalau dulu kan taubat Ya preman taubat Sekarang hijroh ya Hijroh Lebih bagus ya Preman hijroh ya Dan sebagai Kemudian hijroh Nah kemudian yang sering ditanyakan ini Bagaimana Ustadz Saya sudah tidak perawan lagi Bagaimana nanti saya menikah? Apakah saya perlu jelaskan kepada suami saya? Saya jelaskan apa enggak? Kalau saya jelaskan nanti bisa Kayaknya bakal menolak Atau saya sembunyikan bagaimana? Kalau saya sembunyikan kemudian ketahuan nanti bagaimana Ustadz dan sebagainya Jawabannya adalah Kalau aib pernikahan yang tidak terkait dengan tujuan pernikahan Ini aibnya disembunyikan dengan tertutup rapat Jangan dijelaskan kepada calon pasangan Ditutup aib tersebut Begitu juga dengan yang laki-laki Dulunya mantan preman Mantan pencopet Dulu maco banget ya Mantan copet gitu Dan sebagainya Dia apa namanya Banyak ini dan sebagainya Atau dulu dia apa namanya Istilahnya Istilah kita ada namanya PK ya PK penjahat kelamin katanya Dulu dia penjahat kelamin Dulu dia apa Mengoleksi berbagai macam mantan-mantan Dan itu ditutup rapat-rapat Jangan dijelaskan kepada calonnya Karena perintah agama untuk menyemunyikan aib Kemudian bagaimana ustaz setelah itu Setelah itu belum selesai Belum selesai ketika sudah menikah nanti Berdoa sama Allah subhanahu wa ta'ala Banyak melakukan kebaikan-kebaikan Terutama sedekah Karena sedekah akan meredam amarah dari rob Banyak sedekah Kemudian berdoa kepada Allah Mudah-mudahan tidak akan tersingkap Rahasia ini Doain aja mantan itu mati Sehingga saksinya mati Tidak bukan gitu ya Bukan Minta sama Allah tertutup Tertutup sama Allah Minta sama Allah Supaya tertutup Jangan terbuka dan sebagainya Kemudian belum selesai sampai disini Masih ada lanjutannya Selanjutnya Kamu wahai perempuan tadi Yang bertanya Selanjutnya setelah ini Kamu dengan suamimu Sudah melakukan dosa yang sangat banyak Sebelum menikah Kamu tidak mempersembahkan Mahkotamu kepada suamimu Keningmu sudah ada orang lain duluan Yang mengecup sebelum suamimu Apalagi bibirmu Tanganmu sudah ada yang meremas Sebelum suamimu yang meremas Sehingga Kamu sudah banyak melakukan kesalahan Dan dosa pada suamimu Ya Kedepannya dalam ibu rumah tangga Dalam kehidupan rumah tangga Engkau harus Banyak mengalah pada suamimu Ya jangan sekali-kali Kamu banyak menuntut Hakmu pada suamimu Tapi tunaikan semua kewajiban Suamimu Dan kamu minimalkan menuntut hakmu Itu cara membalas Apa namanya Kesalahan yang telah engkau lakukan Pada suamimu Ini aib Yang terkait dengan Yang tidak terkait dengan pernikahan Ustadz itu tujuan nikah Ustadz saya Pengen cari yang perawan Tujuan pernikahan bukan Kalau memang kebilang itu Ucapkan dengan tegas Ucapkan dengan tegas Ucapkan dengan tegas Kalau mau ya Tetapi disarankan Tidak usah Tidak usah Kayak kamu juga Perjaka aja Artinya kita harus Ini dan sebagainya Kemudian ini yang penting Mungkin yang Ini mungkin agak terakhir Kita langsung tanya jawab aja Biar apa namanya Biar apa namanya Ini pertanyaan kita bisa jawab Kemudian yang terakhir Ini yang penting ya Fikih terkait dengan Fikih terkait dengan Ini saya loncat-loncatin dulu ya Loncat-loncatin dikit Ini Kemudian ini persiapan pernikahan Kita cukupkan materinya ya Ini terakhir ya Kita tanya jawab Ini kemudian terkait dengan Persiapan pernikahan Ini juga ada Pembahasan Fikih Hukum Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah Ya Hukum Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah Bagaimana ini Karena memang ada Kalau di barat sana Ini biasa Kalau di barat di Eropa Ini biasa Sebelum menikah Itu kayaknya jadi protak wajib Mereka melakukan Pemeriksaan Kesehatan Diperiksa semuanya Diperiksa Ini laki-lakinya diperiksa Sampai hormon-hormonnya diperiksa Ketauan dia Ya ini kalau hormon Kebanyakan estrogennya Jangan-jangan gay Jangan-jangan gay Ya kalau suaminya Ini termasuk Aib pernikahan gay Jangan gitu ya Kalau memang mata-matanya Tahu dia gay Jelaskan kepada perempuan tersebut ini gay Jangan disembunyikan Aib ini Terkait tujuan pernikahan Karena banyak sekali Ya yang masuk ke Apa ya Pertanyaan Curhat mungkin ya Cukup banyak yang masuk Ternyata suaminya gay Dan istrinya merana seumur hidup Karena tidak pernah tersentuh Ya tidak pernah tersentuh Jadi jangan kira Laki-laki saja Butuh pelampiasan sahwat Sama perempuan juga Butuh Begelehan Butuh apa Kelembutan Butuh ini Sama dia Jadi jangan kira Jadi para ihwan Jangan kira perempuan itu Tidak pengen suami yang ganteng Suami yang putih Gagah dadanya Bidang atletis dan sebagainya Perempuan juga mau Sama juga Sesungguhnya Perempuan adalah Sudara kandungnya Laki-laki Kalau kamu mau yang cantik Perempuan juga pengen yang ganteng Sama gitu Sehingga Perempuan juga butuh Jadi kalau ada gay Ini harus dijelaskan Sejelas-jelasnya Kasian perempuan Nanti dia tidak mendapatkan Kepuasan sahwat Sama dia nanti galau Menderita dan sebagainya Dan banyak hadis-hadis Yang terkait hal ini Nah hukum pemeriksaan Kesehatannya Sebelum Menikah Itu kalau di luar negeri Biasa Diperiksa kesehatannya Darahnya Hormon laki-laki Perempuan diperiksa Histrogen Testosteron Luitinizing Hormonnya diperiksa Kemudian juga Diperiksa Hal-hal terkait Termasuk HIP Diperiksa Sipilis Diperiksa Kalau di luar negeri Wajar ya Karena sek bebas Dan yang penting juga Diperiksa juga Misal Kayak apa namanya Penyakit-penyakit Gen bawaan Contohnya Thalassemia Misalnya Mungkin teman-teman sekalian Pernah belajar Thalassemia ya Itu penyakit Gen bawaan Gen carrier Ya kalau ada bawaan Ini sama ini Nanti kalau lahir Anaknya pasti kena Dan kalau sudah Kena thalassemia Berarti memang Anaknya adalah Bisa jadi cacat Seumur hidup Ya artinya Transfusi terus Dan umurnya Paling 10 tahun 11 tahun Sudah 15 tahun Paling lama Sudah meninggal Itu diperiksa Ketahuan ini Bawa gen ini Dan ini Bawa gen ini Disarankan Jangan menikah Kalau menikah Siap-siap Anaknya begini Ya Dan yang lain-lain Pemeriksaan Yang lain-lain Sangat banyak sekali Di sana Kalau di Indonesia Mungkin belum lazim Dan ternyata ini Ditanyakan kepada Ulama Bagaimana Ditanya kepada Ulama Ma hukmu Apa hukum melakukan Pemeriksaan Kesehatan Bagi calon Suami istri Sebelum menikah Kemudian Fatwanya ulama Menjawab Saya Bacakan Satu aja Ini kalau tidak salah Fatwanya Profesor Sheikh Jibrin Jawabannya Jawabannya beliau Ringkasnya Boleh Pemeriksaan Kesehatan Jika Dihawatirkan Ada penyakit Di dari dalam Yang tidak terlihat Dan sangat berpengaruh Terhadap Kesehatan Sehingga Jawabannya Boleh Dengan Indikasi Yang sangat-sangat Kuat Boleh Dengan Indikasi Yang sangat-sangat Kuat Kenapa Karena Pemeriksaan Kesehatan Ini Hukum Asalnya Tidak Boleh Kenapa Karena Akan Menimbulkan Zon-zon Negatif Menimbulkan Zon-zon Negatif Dik Coba Periksa Dulu Dik Apa Namanya Kesehatannya Dik Memang Kenapa Abang Abang Dapertanya Sama saya Dak Yakin Sama saya Abang Belum Nikah Sudah Adak Yakin Semasa Abang Putus Saja Ini Kan Bisa Menimbulkan Zon-zon Negatif Menimbulkan Zon-zon Negatif Sehingga Katanya Ini Penjelasan Berapa Fatwa Sebelumnya Tidak Boleh Jangan Periksa Kesehatan Sebelum Menikah Percaya Saja Dengan Apa Namanya Dengan Jodoh Anda Itu Takdir Allah Terbaik Yang Diberikan Kepada Anda Kalaupun Nanti Lahir Anak Cacat Dan Sebagainya Itu Salah Satu Ujian Untuk Meningkatkan Derajat Anda Dan Sebagainya Ya Bisa Tetapi Katanya Seh Jibrin Dia Fatwanya Tidak Apa-apa Boleh Asalkan Ada Indikasi Yang Sangat Kuat Sangat Kuat Misalnya Contohnya Dia Punya Saudara Tiga Mandul Semua Oh Ini Berarti Tinggal Dia Ini Jangan Jangan Mandul Juga Dan Ini Terkait Dengan Apa Tadi Tujuan Pernikahan Kalau Gitu Bisa Katanya Seh Jibrin Ya Apalagi Dia Laki-laki Kalau Dia Laki-laki Perempuannya Kan Gimana Kalau Dia Perempuan Gampang Laki-laki Poligami Lagi Dengan Pertimbangan Maksudnya Ya Seperti Itu Jadi Ini Apa Namanya Terkait Dengan Hukum Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah Ya Mungkin Mohon maaf Ya Saya cukupkan Sampai Sini Materinya Kita Lanjutkan Dengan Tanya Jawab Ya Ini Iwan Iwan Kita Bagi Dua Kanan Kiri Biar Adil Kita Lanjutkan Dengan Tanya Jawab Ya Mudah-mudahan Waktunya Cukup Ya Cukup Ya Kalau Terkait Dengan Pertanyaan Mohon maaf Tidak Semua Bisa Saya Jawab Jadi Saya Baca Dulu Kalau Saya Bisa Jawab Saya Jawab Kalau Nggak Saya Loncat Ya Ini Pertanyaannya Agak Di luar Konteks Ada Ahwat Di kampus Beda Cabang Lagi Belajar Sunnah Kayak Saya Bagaimana Cara Menghubungi Orang Tuanya Untuk Ta'ruf Untuk Ta'ruf Anaknya Ya Gimana Caranya Tinggal Dihubungi Cara Menghubungi Orang Tuanya Caranya Didatangi Ini Ahwat Yang Nanya Caranya Biar Ta'ruf Pada Anaknya Tinggal Saya Malu Dan Bingung Tinggal Ini Ahwat Yang Nanya Berarti Dia Cara Menghubungi Orang Tua Ihwan Ini Ahwat Yang Nanya Berarti Cara Menghubungi Orang Tua Ihwannya Dia Tinggal Bilang Orang Tuanya Pak Kalau Anak Bapak Jantan Tolong Datang Ke Bapak Ini Dan Sebagainya Jadi Boleh Ini Bagus Jadi Memang Ahwat Itu Boleh Menawarkan Dirinya Boleh Dalilnya Adalah Perbuatan Seorang Sahabiyah Yang Dia Menawarkan Diri Pada Nabi Sallallahu Sallam Tolong Nikahi Saya Kemudian Nabi Sallallahu Sallam Pun Dia Membiarkan Dan Ini Disebut Dalam Ilmu Usul Fikih Takrirun Nabi Pembiaran Nabi Berarti Hukumnya Boleh Jadi Perempuan Boleh Menawarkan Diri Apalagi Di Jaman Sekarang Persaingannya Berat Tawarkan 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 Diri Perempuan Makin Banyak Laki Laki Makin Sedikit Kalau Di Dalam Forum Ta'aruf Ini Biodata Ahwat 10 Biodata Ihwan Satu Itu pun Satu Ini Dikasih Maju Mundur Ya Repot Ya Maaf Jadi Ini Tawarkan Diri Hubungi Orang Tuanya Tawarkan Diri Atau Langsung Bilang Ke Ihwannya Tidak Apa Bilang Aja Ke Ihwannya Bilang Langsung Sekedar Bilang Kalau Dia Oke Nanti Kita Lanjutkan Lewat Wasilah Boleh Mau Kahi Menjadi Pangeranku Dan Semoga Jangan Mau Menjadi Imam Kuh Hai Ahi Maaf Saya Sudah Sholat Mau Kamu Jadi Nggak Apa Apa Bilang Nggak Apa Apa Bilang Bilang Nggak Apa Bisa Disampaikan Sampaikan Aja Mau Nggak Menikah Dengan Saya Itu Nggak Apa Ada Anjurannya Itu Hukumnya Boleh Bahkan Sekarang Ini Persaingan Berat Boleh Menawarkan Diri Kepada Laki-laki Dengan Cara Yang Terhormat Tapi Ditawarkan Diri Dengan Bahasa Yang Baik Kalau Dia Menerima Kita Lanjutkan Dengan Wasilah Kalau Nggak Nggak Usah Saya Malu Dan Bingung Bagaimana Solusinya Ini pertanyaannya Saya Malu Dan Bingung Malu Perempuan Tersebut Oleh Karena Itu Kalau Perempuan Menawarkan Diri Kepada Ihwan Ya Bilang Sama Ihwan Tersebut Tolong Hal Ini Hanya Kamu Saya Dan Allah Yang Tahu Tolong Merahasiakan Seandainya Kamu Menolak Bilang Gitu Ya Sama Ini Malu Memang Perempuan Itu Berhiaskan Malu Perempuan Itu Tolong Kalau Kamu Tidak Mau Sama Saya Tolong Merahasiakan Cukup Kamu Saya Dan Allah Yang Tahu Jangan Kasih Tahu Yang Lain Malu Perempuan Dan Ihwan Pun Jangan Ember Bocor Gitu Ya Allah Ada Ini Ya Itu Bagaimana Itu Apa Namanya Bayangnya Allah Ya Masa Allah Tidak Nyangka Kayak saya Ini Banyak Yang Mau Ternyata Posting Iya Ini Tadi Pertanyaan Kita Doakan Yang Mendapatkan Ini Mudah Mudah Bisa Segera Bertemu Dengan Orang Tuanya Dan Dia Segera Bisa Melangsungkan Pernikah Dan Laki Lakinya Adalah Laki Yang Jantan Ya Dari Mahasiswa Umur 21 Tahun Ya Maksudnya Apa Emang Penting Ya Umur Untung Tidak Pakai Nama Kalau Nama Kan Iklan Gratis Ustadz Doakan Ana Cepat Menikah Kita Doakan Mudah Mudah Dia Cepat Dapat Nikah Dan Menyempurnakan Setengah Agamanya Ya Mau tanya Apakah Keperjakaan Keperawanan Merupakan Aib Peranikah Sudah Kita Jelaskan Tadi Ya Keperjakaan Keperawanan Ini Bukan Termasuk Aib Tetapi Yang Tidak Perlu Dijelaskan Bahkan Termasuk Aib Yang Perintah Syariat Untuk Menyembunyikan Sejauh Sedalam Jangan Dikubur Kubur Lagi Dan Seandainya Nanti Setelah Menikah Aib Terbongkar Jangan Sampai Memutuskan Pernikahan Ya Masih Banyak Solusi Yang Lain Karena Kita Diperintahkan Jangan Sampai Mengungkit Aib Seseorang Di Masa Lalu Karena Kita Tidak Tahu Betapa Berat Perjuangan Dia Meninggalkan Masa Lalu Dan Aib Tersebut Jangan Dihungkit Lagi Cari Solusi Yang Lain Saya Pernah Dapat Kasus Dapat Kasus Ini Istrinya Berzina Diam Diam Berzina Berzinanya Ini Seperti Ember Masuk Kedalam Sumur Istri Berzina Diam Diam Akhirnya Bagaimana Solusinya Solusinya Untuk Menebus Kesalahan Saya Dia Carikan Jodoh Untuk Suaminya Dia Carikan Jodoh Untuk Suaminya Supaya Menebus Saya Saya Suruh Suami Saya Untuk Nikah Lagi Ya Itu Untuk Menebus Masih Banyak Solusinya Dan Sebagainya Kita Lanjutkan Pertanyaan Dari Ahwat Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan Ini Pertanyaan Ahwat Bagaimana Cara Memulihkan Hati Setelah Ditolak Ya Memulihkan Hati Setelah Ditolak Ya Ini Perkara Berat Perkara Berat Mungkin Bagi Apa Mungkin Bagi Ahi Gampang Menasehati Saya Tapi Bagi Saya Sulit Berat Perkaranya Ditolak Ini Memang Efek Pendidikan Kita Sejak SD Kita Diajarkan Cuma Mengingat Terus Tidak Diajarkan Melupakan Kerjaannya Menghapal Terus Menghapal 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 Memang Begitu Sejak SD Menghapal Terus Menghapal Terus Bagaimana Caranya Memulihkan Hati Setelah Ditolak Yang Pertama Ini Coba Kita Ingat Berapa Jumlah Penduduk Indonesia 300 Juta Sekian Dan Dari Sekian Itu Masa Tidak Ada Yang Bisa Menggantikan Satu Ini Masih Banyak Yang Lain Lain Minimal Nanti Keluar Pengajian Tinggal Di Absen Satu Satu Lihatkan Banyak Yang Bisa Menggantikannya Jadi Bagaimana Memulihkan Hati Setelah Ditolak Jawabannya Cuma Satu Yang Paling Ampuh Ini Kaedah Psikologi Yang Disampaikan Oleh Ulama Tepatnya Sehul Islam Ibn Taimiyah Beliau Menyampaikan Kaedah Psikologi Yang Sangat Bagus Beliau Berkata An Nafsu La Tatruku Syai'an Illa Bishai'in Yang Namanya Jiwa Tidak Akan Bisa Meninggalkan Sesuatu Kecuali Ada Sesuatu Yang Menggantikannya Jadi Yang Namanya Jiwa Tidak Akan Bisa Meninggalkan Sesuatu Dengan Sempurna Kecuali Ada Sesuatu Yang Mengisi Dan Menggantikannya Oleh Karena Itu Tidak Akan Sempurna Dia Meninggalkan Musik Kecuali Dia Benar Benar Menggantikan Sepenuhnya Dengan Al-Quran Tidak Bisa Dan Tidak Bisa Dia Melupakan Ini Bukan Mantan Berarti Pramantan Dia Tidak Akan Bisa Tidak Akan Bisa Melupakan Ditolak Ini Kecuali Dia Mendapatkan Penggantinya Bagaimana Segera Dia Mencari Pengganti Yang Lainnya Kemudian Menyibukkan Diri Dengan Kegiatan Positif Kemudian Menjauhkan Segala Macam Hal-hal Yang Terkait Dengan Orang Tersebut Dijauhkan Nomornya Diblokir Akunnya Diblokir Ya Kalau ada Pemberiannya Dibakar Dan Sebagainya Itu Disingkirkan Semua Hal-hal Yang Terkait Dengan Tersebut Karena Keedah Orang Yang Mencintai Dia Banyak Mengingat Barang Siapa Yang Mencinta Dia Akan Banyak Mengingat Baru Ke Masjid Lihat Sendal Warna Ungu Mirip Sendalnya Dia Sudah Keingat Itu Ini Barang Siapa Yang Dia Mencinta Banyak Mengingat Banyak Mengingat Sehingga Inilah Cara Memulihkan Hati Setelah Ditolak Jiwa Tidak Akan Sempurna Bisa Meninggalkan Sesuatu Kecuali Ada Sesuatu Yang Lain Yang Menggantikannya Mudah Mudah Setelahnya Dia Tidak Ditolak Lagi Tetapi Dia Yang Menolak Menerima Dia Menerima Mudah Mudah Amat Memang Kalau Ahwat Sakit Kalau Laki Biasa Ditolak Kalau Laki Laki Biasa Ditolak Laki Laki Biasa Ditolak Banyak Ulama Kita Sahabat Pun Banyak Lamar Ditolak Kuat Banyak Pembesar Pembesar Hadijah Banyak Lamar Ditolak Biasa Aja Kemudian Sahabat Sahabat Yang Lain Umus Salamah Jadi Janda Sahabat Sahabat Ngelamar Semuanya Ditolak Biasa Aja Tegar Jadi Laki Laki Ditolak Biasa Jangan Jangan Langsung Ngurung Di kamar Kemudian Apa Namanya Berselimut Setih Dan Sebagainya Curhat Keteman Bro Sedih Ditolak Kamu Ini Gitu Aja Belum Tahu Rasanya Ditolak Sedih Jadi Memang Gitu Jadi Kalau Laki Laki Sekali Lagi Biasa Kalau Ditolak Kalau Perempuan Memang Main Perasaan Perempuan Itu Memang Hatinya Berputar Dengan Perasaan Berat Kalau Laki Laki Jangan Ikut Ikutan Ditolak Biasa Laki Laki Ditolak Pertanyaan Kedua Bagaimana Cara Meminta Untuk Dilamarkan Bagaimana Cara Untuk Minta Dilamarkan Tinggal Kita Meminta Minta Kita Tinggal Meminta Kepada Teman Kepada Para Sahabat Atau Kepada Orang Tua Kita Dan Sebagainya Kita Minta Dilamarkan Sebagaimana Khadijah Dia Meminta Dilamarkan Meminta Dilamarkan Ada Utusan Yang Sampai Ke Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Kemudian Diminta Untuk Dilamar Caranya Bagaimana Yaitu Utusan Utusan Al-Musil Comlang Diutus Diminta Supaya Dia Ini Dan Dalam syariat Ini Salah Satu Komponen Penting Dalam Ta'ruf Adalah Comlang Ini Penting Wasilah Dan Zaman Nabi Sudah Ada Sahabat Yang Menikahi Nabi Dia Bila Kuntu Wasilon Saya Comlang Nabi Dengan Ini Jadi Salah Satu Komponen Penting Ta'ruf Memang Ada Comlang Perantara Mau Mak Comlang Atau Pak Comlang Terserah Yang Penting Perantara Yang Penting Dia Perantara Itu Minta Dilamarkan Ini Belum Boleh Ini Tidak Boleh Tidak Boleh Cat Mesra Jadi Cat Mesra Tidak Boleh Tidak Boleh Artinya Jangan Langsung Forward Langsung Jangan Langsung Inbox Jangan Langsung Chatting Langsung Jangan Ya Karena Tadi Nanti Istilahnya Lama Lama Nanti Istilahnya Yang Kita Kenal Dengan TTM TTM Itu Ta'ruf Tapi Mesrah Lama Lama Bisa Begitu Nanti Ini Lama Lama Nanti Begitu Menanyakan Visi Misi Menanyakan Visi Misi Bang Kira Kira Nanti Kita Punya Berapa Anak Saya Tetap Berada Dalam Pelukan Pangeran Pudang Sebagainya Akhirnya Begitu Ada Plus Plus Dan Sebagainya Ya Jadi Bagaimana Hukumnya Sebenarnya Boleh Sebagaimana Hukumnya Kita Berbicara Dengan Wanita Ajnabiah Hukumnya Boleh Dan Sahabat Dulu Bicara Bicara Dengan Wanita Wanita Bicara Dengan Sahabat Bahkan Boleh Menjenguh Orang Sakit Belawan Jenis Boleh Tetapi Berbicara Seperlunya Dan Sekadarnya Dan Untuk Ada Kepentingan Sehingga Ini Boleh Hukumnya Berbicara Dengan Ahwat Tetapi Tujuannya Handanya Pakai Wasilah Ya Pakai Wasilah Walaupun Sudah Hidbah Karena Hakikatnya Hidbah Adalah Sekedar Memagari Hidbah Ini Belum Halal Tujuan Hidbah Adalah Memagari 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 Ahwat Ini Artinya Ahwat Ini Sudah Dipagari Artinya Kalau Sudah Dihidbah Tidak Boleh Orang Lain Ikut Menghidbah Tidak Boleh Janganlah Engkau Menghidbah Di atas Hidbah Saudaramu Tidak Boleh Jadi Kalau Sudah Hidbah Orang Lain Tidak Boleh Hidbah Awat Ini Sudah Dipagari Itu Maksudnya Hidbah Cuma Sekedar Memagari Tidak Boleh Dia Hidbah Kecuali Seizin Orang Yang Menghidbah Kecuali Seizin Orang Menghidbah Jadi Bang Saya Ijin Hidbah Dia Oh Tampang Kamu Silahkan Pasti Ditolak Kamu Boleh Jadi Seperti Itu Hukum Boleh Tapi Dilanjurkan Kita Pake Wasilah Waduh Pertanyaannya Panjang Juga Tidak Ada Apa-apa Kita Anul Biar Tidak Kecewa Penonton Ada Santri Mereka Sudah Seling Kenal Ihwan Dan Ahwat Lalu Mereka Sudah Saling Suka Dan Langsung Si Ahwat Telah Menyerahkan Ke Orang Tua Karena Laki-laki Sudah Suka Dan Minta Tersebut Akan Tetapi Laki-laki Ini Pondor Tahfiz Dan Dia Merengek-rengek Dengan Orang Tua Supaya Merengek-rengek Kepada Orang Tua Sampai Nangis-nangis Ya Allah Minta Menikah Tetapi Karena Sudah Tidak Kuat Sudah Karena Sudah Tidak Kuat Dengan Syahwat Ini Tadi Tidak Bilang Tersisa Tadi Lantas Apakah Harus Dipercepat Ustadz Mungkin Jika Dia Sudah Izin Dengan Mudir Pesantren Diperbolehkan Karena Dikit Lagi Dia Melulus Mohon Solusinya Ustadz Karena Wanita Juga Harus Membantu Bagaimana Untuk Laki-laki Serius Jadi Intinya Dia Mau Menikah Cepat Sudah Sering Suka Sudah Selain Ini Tetapi Apa Namanya Orangtuanya Belum Mengizinkan Sampai Lulus Ini Juga Termasuk Ilmu Peranikah Jadi Intinya Orangtuanya Masih Tidak Setuju Rengek-Rengek Pada Orangtua Sampai Nangis-Nangis Intinya Bagaimana Caranya Caranya Adalah Memang Namanya Pernikahan Itu Memang Harus Orangtua Sebenarnya Tidak Ada Sarat Nikah Itu Persetujuan Orangtua Bagi Laki-Laki Kalau Perempuan Harus Ya Tetapi Yang Wajib Adalah Mencari Ridho Orangtua Sehingga Kalau Kita Menikah Jangan Sampai Apa Namanya Orangtua Tidak Ridho Kita Perlu Menjelaskan Dan Sebagainya Bagaimana Caranya Menjelaskan Orangtua Perlu Diketahui Teman-teman Sekalian Yang Namanya Orangtua Yang Namanya Orangtua Tidak Ada Yang Ingin Anaknya Menderita Itu Tidak Ada Tidak Ada Orangtua Yang Ingin Anaknya Menderita Apalagi Dia Jelaskan Bunda Ini Saya Sudah Sawat Memuncak Merana Terus Itu Pasti Ibunya Sedih Kalau Dengar Itu Tidak Bisa Mikir Tidak Bisa Ini Dan Begitu Memang Jadi Laki-laki Banyak Tersiksa Laki-laki Di Zaman Sekarang Ibarat Melihat Melewati Perkebunan Duren Cuma Cium Bawanya Tidak Bisa Makan Ngilir Terus Jadi Bagaimana Solusinya Perlu Diketahui Namanya Orangtua Tidak Ada Yang Ingin Anaknya Tersiksa Sehingga Ini Masalah Komunikasi Saja Masalah Komunikasi Tinggal Komunikasi Yang Baik Dengan Orang Tuanya Diyakinkan Ya Saya Lebih Bahagia Kalau Nikah Dan Saya Berjanji Akan Menyelesaikan Studi Dengan Baik Ada Contohnya Ada Ibu Jangan Khawatir Karena Sebenarnya Surat Sebenarnya Orangtua Tidak Mengizinkan Dan Sulit Keluar SIM Itu Surat Ijin Menikah Itu Sulit Keluar Dari Orangtua Kenapa Karena Dia Khawatir Kalau Menikah Ini Studinya Tidak Selesai Kuliah Tidak Selesai Itu Kekhawatiran Terkuat Orangtua Sehingga Dia Tidak Ngin Tidak Sebenarnya Tinggal Masalah Komunikasi Aktif Dan Komunikasi Yang Baik Karena Apa Namanya Harus Yakin Bahwasannya Orangtua Itu Dada Dasarnya Tidak Ada Orangtua Yang Ingin Anaknya Menderita Ya Baik Masya Allah Ini Pertanyaan Bolak Balik Tebal Padat Padat Panjang Banget Masya Masya Tidak Apalah Kita Baca Sementara Saya Mengenal Seorang Wanita Sudah Sebulan Ini Dia Seorang Dokter Yang Saat Ini Mengambil Spesialis Anastesi Ya Biar Iwan Di Sini Pada Jemaah Tahu Ya Kalau Dokter Itu Mengambil Sekolah Spesialis Siap Rumahnya Di Rumah Sakit Jadi Rumahnya Tempat Taruh Anu Aja Tempat Taruh Apa Namanya Pakaian Rumah Sakit Tinggal Di Itu Karena Sangat Sibuk Sekolah Kedokteran Spesialis Itu Sangat Sibuk Sekali Apalagi Yang Paling Sibuk Anastesi Sehingga Mungkin Dia Sedang Mengambil Sekolah Spesialis Anastesi Yang Bakal Sibuk Sekali Sangat Sibuk Saya Ingin Menikah Karena Ahlaknya Dan Agamanya Bagus Juga Cukup Cantik Bagi Saya Namun Mengetahui Tugas Jadwal Kerja Dokter Anastesi Terkadang Membuat Saya Berpikir Dua Kali Dia Berkata Bahwa Dia Sangat Ingin Berkarir Di Dunia Kedokteran Sebagai Dokter Anastesi Dan Kerja Dokter Anastesi Terkadang Bersifat On Call Bahaya Juga Sedang Malam Bisa Juga Tengah Malam Dini Hari Andaikan Saya Menjadi Suaminya Tentu Saya Akan Mengantarkan Rumah Sakit Tengah Malam Dalam Keadaan Apapun Tapi Yang Jadi Kehawatiran Saya Andai Saya Menikah Saat Dia Dapat Panggilan Tengah Malam Saat Itu Saya Mungkin Keluar Kota Dan Sebagainya Saya Tidak Tenang Apalagi Sudah Memiliki Anak Mohon Sarannya Bagaimana Ada Perempuan Perempuan Bekerja Sebagai Dokter Perempuan Bekerja Sebagai Dokter Sedang Sekolah Spesialis Anastesi Yang Pertama Islam Mengajarkan Perempuan Itu Apa Namanya Tidak Boleh Bekerja Jadi Perempuan Dalam Islam Tidak Melarang Perempuan Tidak Bekerja Eh Perempuan Bekerja Secara Mutlak Islam Tidak Melarang Perempuan Bekerja Secara Mutlak Boleh Bekerja Boleh Bekerja Asalkan Dengan Berbagai Macam Syarat Syaratnya Dengan Berbagai Macam Syarat Syarat Ya Pertama Dia Tidak Menimbulkan Fitnah Kemudian Dia Tidak Tidak Yaktilat Dan Tidak Ada Kepentingannya Dan Setelah Ditimbang Masalahnya Lebih Besar Daripada Maderot Contohnya Misalnya Ya Misalnya Pekerjaan Bidan Pekerjaan Bidan Gimana lagi Dia Pasti kerja Di rumah Sakit Ya Dan Di rumah Sakit Ya Pasti Dia Akan Begadang Jaga Malam Dan Sebagainya Kemudian Dia Bisa Jadi Berinteraksi Dengan Dan Sebagainya Ya Keluar Malam Dia Meninggalkan Anaknya Pasti Ya Tetapi Menimbang Maslahat Dan Mapsadat Ini Malah Harus Ada Bidan Jangan Sampai Kita Nanti Istri Kita Mau Melahirkan Yang Sambut Bidan Laki-laki Jadi Ini Bahkan Penting Bahkan Boleh Bahkan Begitu Juga Dokter Dan Sebagainya Kalau Spesialis Anastasi Ini Spesialis Anastasi Ini Berarti Harus Benar-benar Membuat Perjanjian Saya Tidak Bisa Menjawab Langsung Ya Dan Tidak Bisa Menjawab Langsung Karena Banyak Terlalu Banyak Faktor Yang Perlu Dibicarakan Terkait Hal Ini Menimbangkan Maslahat Dan Mapsadat Intinya Adalah Ya Intinya Terkait Hal Ini Kalau Dia Ragu-ragu Dia Membuat Perjanjian Tertulis Kepada Calon Anu Istrinya Ini Membuat Perjanjian Tertulis Apa Yang Diinginkan Misalnya Boleh Kamu Kerja Tapi Tolong Kalau Anak Anak Butuh Kamu Lepas Pekerjaan Buat Perjanjian Secara Tertulis Ya Buat Perjanjian Secara Tertulis Kalau Kamu Memang Saya Ingin Anak Saya Dipegang Oleh Ibunya Saya Tidak Mau Anak Saya Mayoritasnya Dipegang Oleh Pembantu Mayoritasnya Dipegang Oleh Mertua Saya Mau Anak Saya Ibunya Yang Pegang Yang Awasi Yang Mengajarkan Yang Mengajarkan Alif Bata Yang Mengajarkan Al-Fatihah Yang Meluangkan Memberikan Semua Kasih Sayang Dia Menjadi Seorang Orang Yang Hebat Dan Sukses Dunia Akhirat Saya Ingin Ibu Seperti Itu Ya Sehingga Kalau Nanti Pekerjaan Mu Bertentangan Dengan Anak Tolong Kamu Tinggalkan Pekerjaan Dahulukan Anak Kita Ya Ini Bisa Dia Buat Perjanjian Seperti Itu Ya Kita Buat Perjanjian Seperti Itu Jadi Apa Namanya Untuk Hal ini Saya Tidak Bisa Menjawab Karena Terlalu Banyak Faktor Yang Perlu Kita Pertimbangkan Maslah Dan Mapsadat Tidak Bisa Kita Katakan Juga Harus Ditolak Harus Diterima Banyak Pertimbangan Yang Lainnya Ada Laki-laki Yang Menyukai Saya Dia Rajin Sholat Dimusholah Bahkan Sebagai Muazzin Ahlaknya Juga Sopan Santun Ramah Baik Tetapi Dia Mencari Nafkah Dan Menjadi Pegawai Bank Konvensional Jujur Ya Konvensional Jujur Saya Juga Sedikit Ada Rasa Padanya Sebaru Sedikit Lalu Bagaimana Saya Harus Menyikapinya Agar Saya Tidak Salah Pilih Dalam Salah Pilih Imam Dalam Keluarga Saya Ini Masya Allah Pilih Imam Dalam Hadis Dijelaskan Jadi Imam Ini Imam Itu Dijadikan Imam Supaya Dia Mengikuti Imam Banyak Banyak Perempuan Berangan Kapan Imam Menjemput Tetapi Ketika Imam Dijemput Imam Dilawan Terus Dan Diomlin Terus Tapi Sedikit Insyaallah Sedikit Kalau sudah Ngaji Paham Ingat Habalin Habalin Al Imam Jualat Imam Liat Amabi Terus Bagaimana Sekarang Harus Menyikapinya Bagaimana Agar Saya Tidak Pahas Silih Pertama Terkait Dengan Pekerjaan Ada Dua Hal Pekerjaan Ada Dua Hal Pertama Haram Dengan Zatnya Haram Yang Kedua Haram Bukan Pada Zatnya Kalau Haram Zatnya Pekerjaan Tersebut Sudah Haram Contohnya Bekerja Di Bank Ini Haram Berarti Ini Adalah Haram Dengan Karena Haram Zatnya Kalau Haram Zatnya Tidak Ada Tawar Menawar Lagi Tidak Ada Tawar Menawar Lagi Kalau Haram Zatnya Contohnya Lagi Mohon Maaf Penjual Mohon Maaf Babi Misalnya Penjual Kucing Ini Haram Secara Zat Secara Zatnya Haram Tidak Ada Tawar Menawar Lagi Ditinggalkan Kemudian Ada Pekerjaan Yang Itu Bukan Haram Pada Zatnya Bukan Haram Pada Zatnya Misalnya Dokter Pekerjaannya Dokter Spesialis Aborsi Nah Tidak Boleh Itu Bukan Pada Zatnya Tetapi Pada Tindakannya Nah Kalau Ini Pegawai Bank Ini Haram Secara Zatnya Kalau Saya Sarankan Pertama Caranya Bagaimana Pertama Langkah Pertama Tadi Rasa Yang Sedikit Dibanyakan Dulu Rasa Yang Sedikit Dibanyakan Kemudian Jelaskan Pada Dia Saratnya Apa Namanya Saratnya Kamu Menikahi Saya Harus Keluar Cari Pekerjaan Yang Halal Yang Lebih Bagus Ya Kamu Bagaimana Mau Menghalalkan Saya Pekerjaan Saya Belum Halal Ya Cari Ini Tidak Ada Tawar Menawar Lagi Kalau Haram Secara Tadnya Sudah Haram Tidak Tawar Menawar Lagi Dia Cari Yang Lain Cari Yang Lain Dan Tunjukkan Keseriusan Kalau Memang Kamu Mau Ya Jadi Ini Seperti Ininya Jadi Tidak Tawar Menawar Lagi Bilang Dia Harus Cari Pekerjaan Yang Lain Dan Banyak Rezeki Allah Luas Dan Kita Sudah Banyak Mendapatkan Cerita Orang Orang Yang Meninggalkan Yang Haram Barang Siapa Meninggalkan Sesuatu Yang Haram Maka Allah Akan Menggantikan Yang Lebih Baik Dari Apa Yang Ditinggalkan Tersebut Pertanyaannya Apa Ada Solusi Bagi Seorang Laki Laki Yang Hyper Titik 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 Tiga Titik Sudah Paham Apa Solusinya Bagi Laki Laki Yang Hyper Yang Belum Menikah Ditakutkan Nanti Setelah Menikah Tetap Tidak Bisa Bersyukur Dengan Pasangannya Jawabannya Adalah Coba Menikah Dulu Jangan Jangan Pasangannya Juga Hyper Kan Jadinya Satu Apa Namanya Skornya Jadinya Kacamata Terus Terus Ada Yang Menang Jadi Ini Hanya Sekedar Kecemasan Di Atas Kecemasan Ternyata Laki Laki Bisa Cemas Kan Belum Nikah Jawabannya Nikah Dulu Baru Sudah Kalau Sudah Muncul Ketakutan Tersebut Barulah Dia Cemas Siapa Tau Bisa Ini Pertanyaannya Hyper Belum Menikah Bagaimana Kalau Sudah Nikah Nanti Jawabannya Nikah Dulu Siapa Tau Nanti Dia Apa Namanya Istrinya Nanti Super Science Hyper Kalah Dia Nanti Bisa Kalah Nantikan Ini Adalah Kecemasan Yang Belum Saatnya Takdir Itu Belum Turun Dan Takdir Itu Belum Menyentuh Tanah Itu Apa Namanya Kecemasan Yang Belum Terlalu Dicemaskan Ya Sama Kayak Mencemaskan Ustadz Nanti Bagaimana Kalau Saya Dapat Apa Namanya Bagaimana Kalau Saya Dapat Istri Yang Dia Hobinya Jalan Jalan Udah 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 Calon Belum Belum Ya Jangan Calonnya Belum Sudah Bagaimana Nanti Ustadz Kalau Punya Dan Sebagainya Pertanyaan Yang Belum Terjadi Tidak Perlu Dicemaskan Apalagi Laki-laki Tidak Usah Laki-laki Insyaallah Ya Jumlah Wanita Udah mulai Banyak Laki-laki Tenang Aja Cuma Masalah Sekarang Berani Apa Itu Aja Bagaimana Hukum Bagaimana Ukuran Menilai Ahlak Bagi Ahwat Keihwan Karena Terkadang Ada yang Agamanya Bagus Menurut Perantara Namun Setelahnya Dia Cat langsung Keahwat Dengan Alasan Menyambung Dalam Hal Ketaatan Masyaallah Bagus Alasan Apa Cat langsung Keahwat Dengan Alasan Menyambung Dalam Ketaatan Masyaallah Ketaatan Apa 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 Ini Termasuk Ahlak Yang Bagus Jawabannya Adalah Tadi Boleh Chatting Langsung Artinya Ini Walaupun Belum Hitbah Artinya Langsung Bilang Boleh Chatting Langsung Boleh Sampaikan Langsung Kepada Dia Saya Terus Terang Wahai Uhti Setelah Sekian Lama Lihat postingan Uhti Hari-hariku Terasa Hampa Langit-langit Selalu Dipenuhi Dengan Bintang Kemudian Seolah-olah Semua Bunga Bersemi Terus Saya Sudah Benar-benar Jatuh hati Dengan Uhti Uhti Adalah Calon Bidak Calon Ibu Terbaik Bagi Calon Anak Kita Kelak Ini Boleh Bicara Boleh Kalau Kayak Gitu Jangan Boleh Bilang Langsung Boleh Bilang Langsung Boleh Bilang Langsung Boleh Tetapi Setelah Bilang Setelah Bilang Dia Oke Langsung Pindah Ke Wasilah Perantara Boleh Mau Kau Uhti Afan Uhti Mau Kau Uhti Menikah Dengan Saya Kalau Kalau Iya Saya Akan Kirimkan Biodata Saya Dan Kita Akan Lanjutkan Lewat Wasilah Kalau Uhti Berkenan Mau Apa Tidak Dia Inbox Langsung Boleh Boleh Tapi Kalau Iya Pindah Ke Wasilah Pindah Ke Wasilahnya Wahai Uhti Mau Nggak Menikah Dengan Saya Uhti Dia Inbox Itu Boleh Mau Nggak Uhti Lama Jawabannya Eh Besar Lagi Mau Nggak Uhti Akhirnya Uhtinya Memberi Jawaban Afanahi Saya Sudah Dilamar Sudah Dilamar Sama Teman Pengajian Terlambat Makanya Terlambat Cepet Cepetan Ihwan pun Ihwannya pun Nggak mau Kalah Gengsi Afwan Uhti Akun Saya Dibajak Assalamualaikum Ustaz Saya Sudah Berpisah Ana Sudah Berpisah Dengan Istri Ana Ana Punya Ana Ikut Mamanya Alhamdulillah Ana Nafkahi Ana Ana Dia menafkahi Masya Allah Bertanggung jawab Luar biasa Sekarang Mantan Istri Ana Sudah Menikah Lagi Apakah Ana Wajib Menafkahi Berarti Ini Terkait Dengan Fikih Menikah Fikih Hadonah Terkait Dengan Fikih Hadonah Yaitu Hak Anak Asuh Ringkasnya Seperti Ini Memang Ada Ihtilaf Antara Ulama Hak Anak Asuh Tetapi Kalau Anak Berumur Di bawah Dua Tahun Masih Persusuan Ibunya Apapun Keadaannya Ibunya Yang berhak Mengasuh Anak Tersebut Kalau Di bawah Dua Tahun Apapun Keadaannya Ya Apapun Keadaannya Kemudian Kalau dia Anak Tersebut Masih Mumayis Belum Mumayis Artinya Belum Bisa Membedakan Baik Karena Ada Ibu Mengadu Wahai Nabi Ini Anak Saya Sayang Susui Sudah Selesai Sayang Besari Ada Bapaknya Datang Ngambil Dibilang Kamu Yang Berhak Kamu Yang Berhak Terhadap Anak Tersebut Selama Engkau Tidak Menikah Lagi Sehingga Kalau Dia Sudah Menikah Istrinya Maka Hak Hadonah Dalam Islam Ada Pada Suaminya Suaminya Bisa Mengambil Suaminya Bisa Mengambil Kalau Istrinya Menikah Lagi Kalau Istrinya Menikah Lagi Apapun Keadaannya Suami Punya Hak Mengambil Karena Itu Anaknya Dia Bukan Anak Ibunya Dinisbatkan Kepada Bapaknya Dinisbatkan Kepada Bapaknya Itu Anaknya Dia Oleh Karena Anaknya Dia Dia Wajib Nafkahi Apapun Keadaannya Sampai Besar Jadi Kalau Keadaan Seperti Ini Secara Islam Dia Berhak Mengambil Istri Yang Sudah Menikah Lagi Karena Suaminya Bukan Mahrum Suaminya Itu Kalau Dia Mahrumnya Asalkan Dia tinggal Bersama Dan Dia Sudah Mohon Maaf Berjima Dengan Ibunya Tetap Mahrum Asalkan Dengan Syarat Tinggal Bersama Dan Dia Sudah Berhubungan Dengan Ibunya Anaknya Mahrum Dari Suaminya Mahrum Dari Suaminya Itu Disebut Dalam Fikih Namanya Robibah Anak Ini Dalam Fikih Nah Tapi Masalahnya Anak Ini Sekarang Menjumpai Laki 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 Lain Yang Mewarnai Hidupnya Sehingga Itu Dia Berhak Wajib Menafkahi Tetap Wajib Anak Itu Anak Dia Seumur Hidup Tidak Akan Terlepaskan Ikatan Anak Dan Ayah Tidak Akan Lepas Sampai Hari Kiamat Tetap Hari Kiamat Masih Ada Bapak Ibu Masih Ada Apakah Wajib Menafkahi Wajib Menafkahi Tetapi Hak Donahnya Sudah Sama Dia Sekarang Dia Berhak Mengambil Dari Istrinya Dan Memang Ini Yang Lebih Baik Lebih Baik Supaya Dia Tidak Belum Tentu Ayah Tirinya Sayang Sebagaimana Sayangnya Dengan Dia Akhwan Ustadz Apa Hukum Jika Ada Akhwan Yang Mau Dikidbah Seorang Ikhwan Tapi Akhwan Tersebut Menolak Karena Menurut Akhwan Tersebut Apa Namanya Baik Agamanya Karena Menurut Akhwan Tersebut Kurang Baik Agamanya Bagaimana Cara Menolak Sesuai Dengan Syariat Islam Jadi Ada Akhwan Mau Dikidbah Kemudian Akhwan Menolak Karena Kurang Baik Agamanya Harus Ditolak Memang Harus Ditolak Karena Tadi Bagi Akhwan Dua Yang Tidak Ada Tawar Menawar Lagi Yang Harus Ada Yaitu Agama Dan Ahlaknya Karena Dia Akan Menjadi Pemimpin Imam Dan Perempuan Ini Dalam Hadis Diki Dikiaskan Ini Ingat Dikiaskan Dengan Tawanan Itta Killa Fenisa Fa Inna Bertakwalah Kalian Menjaga Perempuan Sesungguhnya Perempuan Adalah Tawanan Diantara Kalian Dibuat Permisalan Seperti Tawanan Maksudnya Apa Sekali Perempuan Terikat Sangat Susah Lepasnya Sangat Susah Lepasnya Sangat Susah Lepasnya Dan Repot Beda Laki-laki Beda Laki-laki Makanya Dikiaskan Tawanan Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Perempuan Hati-hati Perempuan Makanya Perempuan Hati-hati Dua Ini Sarat Mutlak Tidak Ada Tawar Menawar Lagi Agama Dan Ahlak Dia Bilang Kurang Agamanya Tolak Bagaimana Bisa Menjadi Imam Yang Baik Memimpin Bagi Dia Ditolak Tidak Ada Tawar Menawar Lagi Bagaimana Cara Menolak Sesuai Syariah Tinggal Bilang Mas Saya Menolak Kamu Tinggal Bilang Saya Tolak Bilang Tolak Kenapa Menolak Saya Kurang Ganteng Kita Cukup Berteman Saja Artinya Kita Tolak Kita Jelaskan Artinya Saya Menolak Karena Suatu Hal Yang Bersifat Pribadi Jangan Menolak Jangan Buat Alasan Yang Nolak Nolak Aja Jangan Bilang Sebenarnya Abang Sudah Baik Abang Sudah Ini Cuma Cocoknya Ini Tidak Cocok Jadi Suami Saya Cocok Jadi Kakak Saya Kita Adikakan Saja Jangan Tolak 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 Nggak Usah Tolak Dengan Alasan Yang Tidak Bisa Kita Jelaskan Bersifat Pribadi Mudah Mudah Kamu Mendapat Panah Wanita Yang Lebih Baik Dari Saya Masya Allah Tadi Apa Ahwah Tadi Sekarang Ihwan Ya Ustaz Kalau Mandul Dan Tidak Punya Keturunan Boleh Adopsi Apa Hukumnya Jawabannya Boleh Kita Boleh Adopsi Boleh Boleh Adopsi Boleh Mengangkat Anak Ini Boleh Hukumnya Boleh Apalagi Adopsinya Adopsi Anak Yatim Mendapatkan Keutamaan Dekat Dengan Rasulullah Di Surga Apalagi Dia Mengadopsi Anak Yatim Ya Dia Boleh Jadi Dia Ini Apa Namanya Dia Boleh Mengadopsi Anak Tetapi Perlu Diperhatikan Kalau Mengadopsi Anak Pertama Sarat Yang Pertama Tidak Boleh Dinisbatkan Kepada Dia Tidak Boleh Dijadikan Namanya Misalnya Namanya Siapa Namanya Dia Muhammad Kemudian Salman Tidak Boleh Bilang Salman Bin Muhammad Tidak Boleh Tidak Boleh Dinisbatkan Karena Allah Sudah Berfirman Panggil Dia Dengan Nama Bapak Bapak Mereka Ini Lebih Adil Di Sisi Allah Dan Islam Mengharamkan Ayat Ini Mengharamkan Anak Angkat Yang Didisbatkan Pada 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 Kemudian Sarat Yang Kedua Yang Perhatikan Dalam Adopsi Perhatikan Kemahruman Perhatikan Kemahruman Jangan Sampai Dia Tidak Ada Hubungan Mahrum Sama Sekali Harus Ada Hubungan Mahrum Solusinya Adalah Yang Pertama Kita Bisa Adopsi Anaknya Keluarga Kalau Kita Pengen Adopsi Anak Laki Laki Berarti Ambil Dari Keluarga Istri Sehingga Anak Laki Laki Ini Masih Mahrum Dengan Istri Sampai Dewasa Kalau Ingin Adopsi Anak Perempuan Ngambil Dari Keluarga Suami Sehingga Sampai Besar Masih Mahrum Dengan Suaminya Kalau Memang Tidak Punya Yang Lain Lain Ya Mengadopsi Anak Apalagi Anak Ini Masih Di Bawah Dua Tahun Ya Kita Minta Dengan Sudari Kita Suruh Menyusui Anak Tersebut Supaya Dia Menjadi Anak Susunya Dan Sehingga Misalnya Anak Laki Laki Suruh Sudari Kita Atau Siapa Kita Sudari Kandung Kita Misalnya Suruh Susui Anak Ini Dengan Dengan Sarat Persusuan Yang Menjadi Mahrum Misalnya Ini Anak Laki Laki Bukan Siapa Siapa Bukan Keluar Minta Sudarinya Dari Istri Kita Susui Sampai Memenuhi Sarat Rodo Sehingga Sehingga Adik Kita Ini Sudari Kita Menjadi Ibu Susunya Istrinya Istri Kita Menjadi Bibik Susunya Dan Mahrum Bisa Diangkat Ini Yang Diperhatikan Dalam Adopsi Yang Perhatikan Dalam Adopsi Mudah Kita Mendoakannya Ini Dia Bisa Mendapatkan Anak Dengan Segera Anak Kandung Iya Mau Nanya Ustadz Mau Nanya Kan Sekarang Banyak Ta'aruf Online Masya Allah Apa-apa Serba Online Asal Jangan Di Download Sekarang Banyak Ta'aruf Online Apakah Itu Termasuk Ikhtiar Bagaimana Menilai Agamanya Jika Melakukan Ta'aruf Lewat Itu Ya Ta'aruf Online Maksudnya Gimana Ta'aruf Online Artinya Kalau Sekedar Membuat Forum Membuat Group Kemudian Ada Disitu Orang Yang Memil Pak Comlang Dan Mak Comlang Ada Yang Dia Mengontrol Mengatur Ada Biodata Masuk Kemudian Dia Sesuaikan Biodata Masuk Cari Kriteria Kriteria Ini Biodata Yang Laki Masuk Kriterian Ternyata Cocok Kemudian Dihubungkan Secara Online Dulu Kemudian Tukar Tukaran CV Cocok Apa Nggak Kemudian Setelah Itu Dilanjutkan Dengan Nazor Di Tempat Nazor Berarti Offline Taruhnya Online Nazor Harus Offline Nazor Harus Offline Kenapa Karena Sangat Tidak Disarankan Nazor Dengan Foto Jangan Tidak Disarankan Nazor Dengan Foto Ini Hukumnya Hukumnya Boleh Tetapi Sangat Tidak Disarankan Nazor Dengan Foto Pas Lihat Fotonya Masya Allah Pas Ketemu Astagfirullah Ini Tidak Disarankan Nazor Dengan Foto Boleh Katanya Ulama Boleh Kalau Jaraknya Jauh Tapi Jangan Nazor Dengan Foto Jangan Apalagi Ini Fotonya Kan Bisa Disave Akhirnya Nanti Apa Namanya Dia Karena Sekarang Di Dunia Maya Ada Namanya Ihwan Ahlun Nazor Wata'aruf Ada Ihwan Masih Berkeliaran Di Dunia Maya Saya Tahu Berapa Hukumnya Dapat Laporan Ada Ihwan Ahlun Nazor Wata'aruf Gimana Caranya Ngajak Ahwat Ta'aruf Tapi Banyak Orang Dan Ternyata Setelah Buka-buka Buka-buka Di kamar Kosnya Ternyata Berderet Foto-foto Ahwat Banyak Berderet Foto Ahwat Tinggal 9,5 7,6 8 Di foto Tinggal Dipilih Ini ada Namanya Aihwan Ahlun Ahlun Nahzor Wata'aruf Ngajak Tahruf Ahwat Sana Sini Sana Sini Semua Diajak Semua Di Inbox Dan Sebagainya Minta Foto Tapi Cuma Sekedar Untuk Membanding Bandingkan Dan Tidak Serius Mempermainkan Atau Pengen Nyari Yang Cantik Sehingga Dia Koleksi Semuanya Dulu Koleksi Semuanya Dulu Gimana Hijri Maju Da'avan Sementara Ada Ini Sedang Lobby Orang Tua Padahal Sedang Ngumpulin Foto Ahwat Yang Banyak Jadi Jangan Sampai Tidak Saran Apalagi Serangan Gampang Tinggal Di Forward Fotonya Gampang Bahkan Jadi Permainan Para Laki 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 Ternyata Akun Itu Ahwat Fotonya Ini Dia Simpen Malam Dia Buka Amor Oja Baru Dilihat Lihat Terus Dinikmati Di Zoom Di Zoom Cerawatan Ya Jangan Jangan Sampai Sangat Tidak Disarankan Nazor Dengan Foto Boleh Tahrufnya Online Di Awal Tapi Kalau Nazor Harus Offline Kalau Nazor Karena Foto Itu Berbeda Dengan Kenyataan Bisa Kenyataan Berbalik Positif Bisa Berbalik Negatif Ini Ada Kisah Nyata Ini Kisah Nyata Sedang Ta'ruf Ihwannya Luar Di Luar Negeri Ahwat Pertama Tukaran Memang Sudah Bagus Tukaran Foto Katanya Belum Yakin Akhirnya Pake Skype Pake Skype Nazor Nihat Skype Gimana Pake Foto Dia Tidak Mau Padahal Ahwat Bagus Fisik Iwannya Pake Foto Tidak Mau Apalagi Yang dikirim Fotonya Pas Foto Sekolah Tidak Menjem Pas Foto Sekolah Tidak Ada yang Cantik Pas Foto Sekolah Ini Kitam Hitam Putih Ini Tidak Mau Skype Sudah Skype Lihat Nazor Masih Tidak Mau Katanya Dibilang Ini Bagus Akhirnya Dapat Kesempatan Pulang Indonesia Ketemu Pas Lihat Langsung Cepat Nikah Karena Cantik Ternyata Jadi Seperti Itu Bisa Berbalik Jadi Boleh Hukumnya Tadi Boleh Hukumnya Taur Online Tapi Saya Disarankan Nazor Bertemunya Dengan Offline Ya Mungkin Satu pertanyaan Mohon maaf Satu pertanyaan Ya Karena Saya Mohon maaf Harusnya Ini Sampai Apa Namanya Sampai Kita Sampai Harusnya Sampai Jam 6 Tapi Ternyata Tiket Pesawat Saya Dipercepat Jadi Ada SMS Masuk Penerbangannya Dipercepat Ya Akhirnya Harus Segera Balik Saya Kenal Dengan Ini Saya Kenal Dengan Seorang Ahwat Insya Allah Sekufu Saya Pernah Bermusawarah Bermusawarah Dengan Kedua Orang tua Namun Orang tua Saya Belum Setuju Karena Dia Bercadar Karena Orang tua Saya Masih Belum Paham Tentang Orang-orang Bercadar Lalu Kedua Orang tua Saya Menginginkan Saya Menikahi Dengan Ahwat Pilihannya Insya Allah Baik Juga Agamanya Namun Tidak Bercadar Dan Juga Sekufu Yang Saya Ingin Tanyakan Saya Menginginkan Ahwat Yang Saya Kenal Lalu Bagaimana Sikap Saya Jadi Poinnya Begini Dia Punya Ahwat Sudah Bagus Tetapi Bercadar Kemudian Pilihan Orang tuanya Juga Katanya Bagus Agamanya Tetapi Tidak Bercadar Ini Pilihannya Dia Ya Pilihannya Dia Baik Sudah Dikenal Bercadar Pilihan Orang tuanya Katanya Ini Dia Baik Juga Agamanya Tapi Tidak Bercadar Dan Ini Sekufu Ini Memang Berat Pilihannya Saran Saya Dua-duanya Ajalah Dinikah Iya Bagaimana Pilihannya Ya Kalau Memilih Harus Satu Bagaimana Pilihannya Yang Pertama Yang Pertama Keputusan Pernikahan Ada Di Tangan Orang Tersebut Ya Orang Tua Tidak Boleh Memaksa Pernikahan Apa Keputusan Ada Di Tangan Laki-laki Tersebut Sehingga Orang Tua Tidak Boleh Memaksa Orang Tua Hanya Bisa Memberikan Pilihan Dan Dalam Seriat Islam Tidak Boleh Dipaksa Karena Yang Menjalani Pernikahan Adalah Orang Tersebut Bukan Orang Tuhanya Yang Menjalani Pernikahan Orang Tersebut Sehingga Dalam Syariat Tidak Boleh Orang Tua Memaksakan Sedikit Pun Kepada Ini Tidak Boleh Sekarang Masalahnya Bercadar Atau Tidak Bercadar Yang Pertama Sekarang Kita Usahakan Kalau Istri Kita Setelah Menikah Bercadar Setelah Dia Bercadar Kemudian Setelah Menikah Kita Usahakan Sebagai Mungkin Sebagai Mana Mungkin Buka Cadarnya Karena Kita Tidak Tahu Perjuangan Istri Kita Bercadar Perjuangannya Berat Perjuangannya Berat Dan Sebagainya Dia Berat Itu Bercadar Itu Perjuangannya Benar Benar Berat Melaksanakan Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Cadar Adalah Puncak Kemuliaan Wanita Ini Berat Ini Perjuangannya Berat Kemudian Jangan Dengan Semudahnya Kita Buka Cadar Tersebut Tidak Usah Bisa pakai Cadar Jangan Jadi Kita Sebisa Mungkin Jangan Sampai Walaupun Beranggapan Walaupun Istri Kita Beranggapan Cadar Itu Sunnah Karena Dua pendapat Ulama Yang Mutabar Cadar Itu Hukumnya Sunnah Sama Wajib Bahkan Ulama Yang Mensunnah Saja Seperti Selbani Wajib Ada Dua Hukum Cadar Wajib Dan Sunnah Dua Ini Ada Dua Hukumnya Cadar Walaupun Istri Kita Hukum Dia Memilih Yang Sunnah Jangan Dia Sudah Berjuang Menutup Kenapa Tiba-tiba Kita Jadi Suaminya Suruh Membukanya Kita Sebisa Mungkin Jangan Membuka Jangan Membuka Terus Bagaimana Dengan Sekarang Calon Saya Yang Berjadar Orang Tua Belum Siap Jawabannya Tinggal Dijelaskan Kepada Orang Tua Tinggal Dijelaskan Kepada Orang Tua Ini Masalah Komunikasi Saja Masalah Komunikasi Saja Masalah Komunikasi Bisa Juga Misalnya Apa Namanya Kalau Dia Apalagi Ahwatnya Menganggap Ini Sunnah Kalau Menganggap Ini Sunnah Hukumnya Lebih Fleksibel Karena Hukumnya Sunnah Apalagi Melihat Mentaati Orang Tua Hukumnya Wajib Solusinya Adalah Kalau Di keluarga Dia Buka Dosa Pake Cadar Di keluarga Besar Dia Buka Tetapi Kalau Keluar Tutup Pake Cadar Lagi Atau Di keluarga Besar Tinggal Pake Masker Tinggal Pake Slayer Tinggal Pake Ini Kan Mesti Pake Cadar Bisa Pake Yang penting Menutup Alhukmul Badal Hukmul Mubdal Hukum Pengganti Sebagaimana Hukumnya Menggantikan Bisa Tinggal Dijelaskan Pada orang Tuanya Tinggal Dijelaskan Dan Sebagainya Dan Cadar Sunnah Cadar Sunnah Celana Di atas Mata Kaki Tidak Pernah Menghalangi Seseorang Muslim Untuk Berkreativitas Berkarya Untuk Bangsa Agama Dan Negara Tidak Pernah Menghalangi Tidak Ada Tidak Pernah Menghalangi Jadi Buat Apa Dilarang Komunikasi Masih bisa Masih bisa Masih bisa Komunikasi Pake Cadar Apa Sulitnya Masih bisa Komunikasi Dan Sebagainya Jadi Masih mudah Tinggal Masalah Komunikasi Kepada Orang Tuanya Dan Memang Kalau Memang Dia Sudah Mengenal Ahwat Ini Dia Sudah Mengenal Dan Bercadar Saya Memilih Dia Lebih Ke Arah Yang Diperjuangkan Dulu Yang Sudah Dia Kenal Karena Dia Sudah Kenal Daripada Dia Memilih Pilihan Orang Tuanya Belum Tentu Memilih Orang Tuanya Contohnya Begini Apalagi Pilihan Ibunya Belum Tentu Apalagi Terkait Dengan Kecantikan Belum Tentu Jangan Mengandalkan Pandangan Perempuan Dalam hal Kecantikan Karena Berbeda Berbeda Pandangan Perempuan Dengan Pandangan Laki-laki Ibunya Bilang Cantik Cantik Banget Belum Tentu Pandangan Perempuan Beda Dengan Pandangan Laki-laki Beda Perempuan Bidang Cantik Laki-laki Belum Tentu Cantik Kenal Laki-laki Beda Yang Dilihat Beda Yang Dilihat Begini Begini Perempuan Juga Beda Jadi Jangan Sehingga Dalam hal Ini Pendapat Saya Pribadi Nanti Tanya Sama Ustadz Yang Lainnya Dia Perjuangkan Yang Sudah Dia Kenal Bagus Masalah Acara Tinggal Dikomunikasikan Saja Tinggal Dikomunikasikan Saja Mungkin Ini Yang Bisa Sampaikannya Kurang Lebih Mohon Maaf Kalau Ada Pertanyaannya Apa Kalau Ada Pertanyaan Belum Bisa Dijawab Mohon Maaf Apa Namanya Ini Kauder Allah Harusnya Pengajian Kita Bisa Lebih Lama Kapan Kapan Mudah Mudahan Di Bulan Depan Bisa Kita Lanjutkan Lagi Seri Pengajian Rutin Mengenai Kesehatan Ya Mungkin Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Ada Perkataan Saya Yang Menyinggung Teman-teman Sekalian Yang Menyinggung Ihwan Dan Ahwat Sekalian Ada Kata-kata Yang Tidak Sengaja Ini Kurang Lebihnya Saya Benar-benar Mohon Maaf Dan Mohon Diikhlaskan Kita Cukupkan Dan Kita Berdoa Kepada Allah S.W.T Semoga Para Pemuda Kita Benar-benar Bisa Mempersiapkan Pernikahannya Dengan Ilmu Mental Dan Maisah Yang Cukup Dan Mudah-mudahan Mendapatkan Jodoh Yang Terbaik Dan Mudah-mudahan Bisa Mempersiapkan Pernikahan Dan Mendapatkan Anak-anak Yang Soleh Dan Mendoakan Orang Tuanya Dan Bisa Masuk Surga Sekeluarga Tanpa Hisab Dan Tanpa Azab Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wattubuleh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh